Dua jam telah berlalu, namun masih belum ada pergerakan dari bola es besar tersebut. Bola es telah mengisolasi seluruh energi di dalamnya, jadi tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah. Para kultifator di bawah panggung merasa gelisah dan mengkhawatirkan Lan Feng. Bagaimanapun juga, ras iblis telah mengirimkan seorang gadis dengan kemampuan air Yumon. Kemampuan Yumon sangat kuat, dan banyak kultifator mandiri tidak dapat menghadapi Yumon sendirian. Tidak hanya para pembudidaya diri yang cemas, tetapi bahkan Raja Iblis Keraputi pun cemas. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, umat manusia akan membawa bala bantuan. Dia datang untuk memprovokasi umat manusia karena dia ingin memanfaatkan kenyataan bahwa umat manusia tidak siap. Pada saat yang sama, dia ingin memberikan kesan bahwa ras iblis tidak terkalahkan, sehingga para pembudidaya diri akan takut pada ras iblis. Jika umat manusia benar-benar membawa bala bantuan yang kuat, maka ras iblis harus berusaha keras untuk menang. Meskipun mereka semua berada di lapisan ke-9, Raja Iblis Keraputi percaya bahwa ras iblis yang dibawanya lebih kuat. Namun, dia tetap tidak bisa meremehkan umat manusia. Jika ada masalah sampingan, maka hari ini adalah kejatuhannya. Keduanya masih belum menentukan pemenangnya, jadi ayo lanjutkan ke babak berikutnya. Raja Iblis Keraputi berteriak kepada umat manusia. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia harus menentukan pemenangnya. Semua orang khawatir tentang Muyu, tapi Chang Wan Zi tidak khawatir sama sekali. Menurutnya, semakin lama kompetisi ini berlangsung maka akan semakin baik bagi umat manusia. Mungkin saat ini, sudah banyak anak muda di tahap keluar tubuh lapisan ke-9 yang sedang dalam perjalanan. Selama Muyu menundanya untuk sementara waktu, maka umat manusia akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi ini. Chang Wan Zi tersenyum tipis, Raja Iblis, kenapa kamu terburu-buru? Sebuah kompetisi selalu membutuhkan waktu untuk menentukan pemenangnya. Mungkinkah Anda tidak percaya diri dengan ras Anda sendiri? Raja Iblis Keraputi mendengus, apakah kalian manusia takut? Dia telah mengirimkan Iblis tahap keluar tubuh lapisan ke-9 untuk menantang umat manusia. Aura dari seorang kultifator tahap keluar tubuh lapisan ke-9 memprovokasi semua kultifator. Beberapa orang marah, tetapi kebanyakan orang mengabaikannya. Raja Iblis Keraputi jelas-jelas mencoba memprovokasi umat manusia. Jika mereka benar-benar terprovokasi dan mengirimkan seorang kultifator tahap keluar tubuh, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap lawan. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya saja jika terjadi kecelakaan dan tidak bisa ditentukan hasilnya, apakah tidak akan mempengaruhi kemajuan kompetisi lainnya? Chang Wan Zi tidak mengirim siapapun untuk bertarung, dan dia juga tidak bisa mengirim siapapun. Tak satupun dari para penggarap tahap keluar tubuh yang hadir bisa mengalahkan klan Yao. Salah satu dari mereka pasti kalah. Jika tidak ada persaingan di lapangan, dan ras manusia masih berjalan lambat, mungkin momentum ras manusia benar-benar lemah. Tapi sekarang karena sudah ada orang yang bertanding di lapangan, tidak ada salahnya untuk tidak membiarkan mereka naik. Ketika Keraputi melihat Chang Wan Zi tidak mengirim siapapun untuk bertarung, dia cukup kesal. Tapi saat ini, dia tidak bisa menemukan apapun yang bisa digunakan untuk melawan Chang Wan Zi. Dia hanya bisa dengan cemas melihat bola es itu dan berdoa agar Kiao Sue segera mengakhiri pertempuran. Bahkan jika dia kalah, dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Tepat ketika klan Yao menjadi tidak sabar dan klan manusia berharap untuk menunda lebih lama, suara retakan yang jelas dan terdengar tiba-tiba memasuki telinga semua orang yang hadir. Semua orang melirik bola es itu. Tanpa disadari, retakan telah muncul di bola es tersebut. Aura yang bukan milik Naschen Sol Stage terpancar dari bola es. Ini. Semua orang melihat bola es itu dengan heran. Kedua orang yang bersaing di dalamnya jelas merupakan penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Mengapa ada aura seperti itu? Chang Wan Zi juga sedikit terkejut. Dia menatap bola es itu dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak Muyu memasuki lapangan, entah kenapa, mata Tauis Yuan Hua tidak pernah lepas dari Muyu. Dia melihat beberapa petunjuk tetapi tidak mengatakan apapun. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, bola es tersebut tiba-tiba meledak, menghamburkan pecahan es ke seluruh langit dan memercik ke segala arah. Semua orang menggunakan ki mereka untuk melawan, tetapi pada saat yang sama, mereka mundur sedikit karena takut terpengaruh. Setelah asap dan debu meredah, semua orang melihat kembali ke pusat ledakan. Ada dua orang berdiri di sana, saling memandang. Salah satunya adalah kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9, Kiaosue. Yang lainnya adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh, Lan Feng, yang telah memenangkan dua kemenangan untuk ras manusia. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator tahap keluar tubuh? Semua orang tercengang. Manusia itu jelas merupakan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9. Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator tahap keluar tubuh dalam sekejap mata? Mungkinkah dalam dua jam tadi, pemuda bernama Lan Feng berhasil menembus tahap jiwa yang baru lahir dan menjadi seorang kultifator tahap keluar tubuh? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Chang Wan Zi memandang Mu Yu dengan takjub. Matanya penuh rasa tidak percaya. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang mengalahkan dua kultifator ras iblis akan mampu menembus tahap keluar tubuh dalam pertempuran ini? Dia benar-benar bakat yang langka. Daois Yuan Hua mengangguk sambil berpikir. Dia dengan lembut memutar tongkatnya, yang mengeluarkan fluktuasi yang tidak terlihat. Sebuah manik hijau tua bertatahkan di atasnya. Jika seseorang melihat dengan cermat bagian tengah manik, mereka akan terkejut menemukan gambar Lan Feng di tengah manik. Ini adalah penampilan Mu Yu setelah mengubah penampilannya. Tidak diketahui mengapa itu muncul di manik Daois Yuan Hua. Terima kasih. Mu Yu sudah berubah kembali ke penampilan sebelumnya. Dia tahu bahwa dalam dua jam dia dalam proses menerobos, Kiao Sui bisa membunuhnya kapan saja. Tapi dia hanya diam-diam melihatnya pulih dari luka-lukanya. Dia tidak melakukan apapun, dia juga tidak melepaskan bola esnya. Dia hanya menunggunya. Setelah itu, Mu Yu menerobos ke tahap keluar tubuh dengan bantuan pedang Xiaosuai dan Muling. Jika bukan karena bantuan Xiaosuai, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos ke tahap keluar tubuh. Kita seimbang. Aku kalah dalam pertandingan ini. Suara Kiao Sui jelas terdengar di telinga setiap kultifator. Dia memandang pemuda itu dan mengatur emosinya yang rumit. Hatinya masih dipenuhi dengan segala macam emosi aneh. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Raja Iblis Keraputi. Won, Lan Feng memenangkan pertandingan lain untuk umat manusia. Penonton tiba-tiba bersorak. Lan Feng sendirian bertarung melawan tiga kultifator panggung bayi asli. Dia tidak hanya menang, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk menerobos ke tahap out of body. Bakat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia layak disebut sebagai pemimpin generasi muda. Tetapi banyak orang yang ikut campur mulai bertanya tentang identitas Lan Feng yang tidak dikenal ini. Jika dia memiliki bakat yang tinggi, mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dari sekte besar mana Lan Feng berasal? Dia masih sangat muda dan budidayanya sangat tinggi. Tidak mungkin dia tidak diketahui. Aku tidak tahu. Mungkin dia jenius langka dari sekte besar. C. Sekte besar terlalu sibuk memamerkan murid-murid mereka yang berbakat. Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya? Semua kultifator diri saling berbisik. Semua orang saling bertanya, mencoba mencari tahu latar belakang, Lan Feng, tapi yang membuat mereka merasa aneh adalah tidak ada yang pernah mendengar siapa Lan Feng. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya, seolah-olah orang ini muncul begitu saja. Jika mereka tahu bahwa Lan Feng adalah muyu, mungkin mereka tidak akan pusing seperti itu. Chang Wan Zi mengangguk, menegaskan bahwa pemuda bernama Lan Feng ini mampu memenangkan kembali wajah umat manusia di saat kritis ini. Ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Terdapat total lima pertandingan panggung original infant. Pertandingan pertama melawan Yang Li, murid dari sekte Suan Ling, yang kalah telak. Pertandingan kedua melawan Tian Ran dari Red Das Sek, yang mengandalkan kahliannya untuk menang. Tiga pertandingan tersisa dimenangkan oleh Lan Feng yang tidak dikenal ini. Hal ini sangat menekan arogansi ras iblis dan membuat semua kultifator merasa gembira. Muyu melihat punggung Kyaosue dan menghela nafas dalam hatinya. Dia masih melayang di tempat yang sama, tak bergerak. Pikirannya penuh dengan pikiran. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Ada beberapa kesalahpahaman antara dia dan Kyaosue. Meskipun kesalahpahaman telah terselesaikan, situasi Kyaosue tidak baik. Raja Iblis Keraputi melihat penampilan Kyaosue yang kebingungan dan buru-buru bertanya apa yang terjadi. Tapi Kyaosue hanya mengucapkan, Aku kalah, dan kemudian memalingkan wajahnya ke tempat di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Air mata sudah mengaburkan matanya, tetapi dia tidak ingin orang lain melihat bahwa matanya menjadi jernih. Sejak kecil, ini pertama kalinya dia jatuh cinta pada seseorang, namun orang itu sama sekali tidak menyukainya. Long Sinyun selalu menyukai Kyaosue sejak lama. Melihat tubuh Kyaosue sedikit bergerak, dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Kyaosue, menghiburnya. Itu hanya kerugian. Jangan khawatir, aku akan naik ke panggung dan memberi pelajaran pada umat manusia lainnya untukmu. Kyaosue terdiam. Long Sinyun berpikir bahwa dia sedih karena kalah dalam pertandingan, tetapi bagaimana pertandingan kecil bisa dibandingkan dengan patah hati seorang gadis yang baru saja jatuh cinta. Huh, karena kalian manusia menang karena keberuntungan, mari kita lanjutkan ke pertandingan out of body stage terakhir, bukan? Raja Iblis Keraputi memandang Kyaosue dengan penuh arti dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mulai berteriak keras untuk menarik perhatian semua kultifator. Pertandingan Naschen Soul Stage sudah berakhir, dan Ras Iblis hanya memenangkan satu pertandingan. Awalnya, ini adalah kesempatan bagus untuk memprovokasi umat manusia, tapi tiba-tiba dirusak oleh kemunculan Lan Feng yang tiba-tiba. Raja Iblis Keraputi sangat marah. Namun, mereka sudah memenangkan satu pertandingan out of body stage. Dia tahu bahwa umat manusia tidak akan mengirimkan seorang kultifator tahap keluar tubuh untuk bertarung, jadi hal yang paling penting sekarang adalah memenangkan empat pertandingan tersisa. Ketika Raja Iblis Keraputi mengirimkan Iblis tahap keluar tubuh lainnya, kerumunan itu tiba-tiba menjadi tenang. Sakit kepala yang sebenarnya datang lagi. Bala bantuan umat manusia masih belum tiba, dan para kultifator tahap keluar tubuh yang hadir bukanlah tandingan mereka. Tadi, mereka punya alasan untuk mengulur waktu, tapi sekarang bagaimana? Muyu masih berdiri di tengah lapangan, diam-diam menyaksikan balapan Iblis. Merasakan kultifasinya pada lapisan pertama tahap keluar tubuh, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan dia tidak sabar untuk melampiaskannya. Nak, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari kematian? Ras Iblis mengirimkan seekor badak di lapisan kesembilan tahap keluar tubuh. Badak memiliki penampilan yang jelek, dan kula besar tumbuh dari hidungnya. Jelas sekali bahwa ia belum sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, namun kekuatannya pada tahap keluar tubuh lapisan kesembilan membuat hati orang-orang tenggelam. Kulit orang ini kasar dan tebal, dan kulitnya merupakan pertahanan terbaik. Senjata magis biasa tidak akan mampu meninggalkan bekas di tubuhnya. Mu Yu mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Para ahli manusia masih belum tiba, dan kekuatan orang-orang di bawah tidak cukup untuk melawan badak ini. Dia ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berkata, lawanmu adalah aku. Begitu suara Mu Yu turun, kerumunan menjadi gempar. Apa, Lan Feng, yang berada di tahap keluar tubuh lapisan pertama, benar-benar berani menantang badak tahap keluar tubuh lapisan kesembilan? Apakah dia gila? Meskipun semua orang mengakui bakat luar biasa Lan Feng, tidak ada yang percaya bahwa anak muda yang baru saja melangkah ke tahap keluar tubuh akan mampu bersaing dengan badak tahap keluar tubuh lapisan kesembilan. Perbedaan antara tahap keluar tubuh lapisan pertama dan tahap keluar tubuh lapisan kesembilan bagaikan langit dan bumi. Lan Feng, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Cepat turun, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik hari ini, serahkan sisanya pada orang lain. Chang Wan Xi mengkhawatirkan, Lan Feng, meskipun ras iblis hanya membuat orang pingsan dan tidak membunuh mereka, dengan bakat, Lan Feng, yang menantang surga. Begitu mereka bertarung, badak pasti tidak akan berbelas kasihan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Jika ada bahaya tersembunyi, masa depan, Lan Feng, akan hancur. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika itu adalah orang lain sekarang, mereka belum tentu memiliki peluang menang yang lebih baik. Dia masih memiliki niat pedang dari pendekar pedang tanpa nama. Baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya niat pedang itu. Saat dia berada di tahap Naschen Sol, dia tidak bisa menampilkan kekuatan niat pedang, tapi sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Mata Mu Yu meledak dengan keinginan kuat untuk bertarung. Jadi bagaimana jika ada perbedaan kekuatan yang besar? Mu Yu ingin tahu seberapa besar jarak antara dia dan lawannya. Jika dia bahkan tidak berani mencoba, lalu bagaimana dia bisa menghadapi istana lapisan ketiga dan Yumon di masa depan? Berat, jika kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku akan melumpuhkanmu. Setan badak itu meraung. Tubuhnya yang canggung berlari ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Kemudian, dia menginjak tanah, menciptakan kawah besar. Tubuhnya seperti gunung kecil saat dia bergegas menuju Mu Yu. Berhenti. Chang Wan Zi ingin bergegas maju dan menyeret Mu Yu ke bawah, tetapi Raja Iblis Keraputi sekali lagi menghalangi jalannya. Kamu selalu ingin mengganggu persaingan antar generasi muda, apa niatmu? Raja Iblis Keraputi melihat bahwa Mu Yu siap bertarung. Dia diam-diam telah memerintahkan badak untuk melukai Mu Yu. Dia harus melukai fondasi budidaya Mu Yu sehingga budidayanya tidak dapat berkembang lagi. Agar umat manusia memiliki pemuda yang berbakat, ia tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan mulus. Jika tidak, dia mungkin menjadi penghalang besar bagi Raja Iblis di masa depan. Kamu tidak tahu malu. Chang Wan Zi sangat marah. Dia ingin melawan Keraputi, tapi Yuan Hua menghentikannya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana pertarungannya. Yuan Hua tahu bahwa kompetisi telah dimulai. Jika dia menghentikannya sekarang, maka Ras Iblis akan punya alasan lain untuk menimbulkan masalah. Tapi, Yuan Hua menyelah Chang Wan Zi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku rasa Lan Feng ini tidak sesederhana itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mutiara hijau di tongkat Yuan Hua mulai berubah perlahan. Mutiara itu tidak lagi menunjukkan gambar, Lan Feng, tetapi penampilan asli Mu Yu. 282. Mu Yu melompat untuk menjauh dari Iblis Badak. Pedang terbangnya telah menebas punggung Iblis Badak, tetapi Iblis Badak mengabaikan serangannya sama sekali. Pedang terbang tersebut hanya meninggalkan bekas putih di punggung Iblis Badak, tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Mu Yu mengerutkan kening saat dia menginjak lengan Iblis Badak dengan ujung kakinya, menarik diri sekali lagi. Kekuatan pertahanan Iblis Badak berada di luar imajinasinya. Kekuatannya juga sepenuhnya melebihi kekuatan Iblis beruang hitam. Tidak ada peluang untuk menang dalam bentrokan langsung. Dalam sekejap mata, pedang terbang Mu Yu telah menusuk tubuh Iblis Badak lebih dari 100 kali. Namun, kulit Iblis Badak itu sangat tebal. Mu Yu tidak meninggalkan satupun tanda di atasnya. Sebaliknya, lengannya mati rasa karena serangan balik itu. Untungnya, tubuh berat Iblis Badak menentukan bahwa kecepatannya tidak terlalu cepat. Langkah kaki Mu Yu juga sangat ringan. Dia selalu mampu menjauh dari Iblis Badak tepat waktu dan mengambil tindakan mengelak. Apakah kamu pandai berlari? Setan Badak itu meraung. Dia mendarat di tanah dan membuat lubang yang dalam. Lalu, dia melambaikan tangannya di depan dadanya. Saat dia melambaikan tangannya, energi spiritual yang kuat terbentuk di depannya. Energi spiritual langsung menyelimuti Mu Yu. Mu Yu khawatir. Ia merasa tubuhnya langsung terikat oleh benda berat. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mengelak dari energi spiritual ini. Tampaknya muncul begitu saja dan dengan kuat menempel di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, dan dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Saat dia mendarat, dia berbalik dengan susah payah. Pedang di tangannya menusuk jauh ke tanah sebelum dia menghentikan tubuhnya. Namun, kakinya seperti dipenuhi timah sehingga membuatnya sulit bergerak. Setan badak ini sebenarnya memiliki kemampuan yang aneh yaitu mengikat tubuh lawannya dengan benda berat dari udara tipis. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak melebihi tingkatannya, mustahil untuk melepaskan diri dari energi spiritual ini. Jelas, Mu Yu tidak dapat membebaskan diri. Kamu tidak bisa bergerak, kan? Itu mudah untuk dikatakan. Setan badak tersenyum puas. Kakinya tiba-tiba menendang ke belakang, membuat debu dan batu beterbangan. Dia sekali lagi menerkam Mu Yu. Dia tidak berubah menjadi wujud aslinya, tapi kerusakan yang dia timbulkan sudah sangat mengerikan. Jika dia mengungkapkan wujud aslinya, itu akan menjadi lebih menakutkan. Mu Yu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuh besar itu menabraknya. Jika dia dipukul, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Sedikit tampan, bantu aku. Bisik Mu Yu. Kekuatan spiritual ini terbentuk dari energi spiritual di sekitarnya. Selama itu adalah energi spiritual, Xiao Sui pasti punya cara untuk menghadapinya. Xiao Sui menjulurkan ekornya dan berkata dengan sedih, energi spiritual ini telah dikumpulkan menjadi kekuatan pengikat yang kuat oleh pihak lain. Ini seperti batu yang akan jatuh kembali setelah terkena gravitasi. Banteng bertanduk tunggal itu telah mengubah energi spiritual menjadi gravitasi. Bahkan 10 stick drum pun tidak bisa mengatasinya. Berengsek. Demi 10 stick drum, si tampan ini akan melakukannya. Saat ekor Xiao Sui bergoyang dengan keras, tubuh Mu Yu terasa lebih ringan. Dia segera menendang kakinya ke udara. Dia menghindari serangan badak tepat pada waktunya. Tubuh besar iblis badak menciptakan kawah besar tempat dia berdiri. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Iblis badak tidak menyangka Mu Yu akan melepaskan diri dari ikatannya. Dia meraung marah dan segera menyerang Mu Yu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Orang hanya bisa melihat kula badak yang tak terhentikan berkedip dengan cahaya yang tajam saat menembus ke arah Mu Yu. Menyapu bulan dengan angin jatuh. Jurus ke-6 seni pedang debu jatuh, menyapu bulan dengan angin jatuh. Saat pedang terangkat, angin akan bertiup kencang, dan bulan akan jatuh dari langit. Pedang klon bayangan dengan cepat menggulung aliran deras di depan dadanya. Aliran derasnya berubah menjadi bulan purnama. Bulan purnama berputar, menunjukkan naik turunnya bulan. Itu mengalir dengan cahaya bulan putih. Pola mistik halus menutupi seluruh bulan purnama. Itu seperti perisai paling kokoh, menyambut kula badak yang kejam. Bang! Mu Yu merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Kula badak yang tajam telah bertabrakan dengan pedang klon bayangan. Jika bukan karena pedang klon bayangan sangat tangguh dan cerdas, membantu Mu Yu menyerap sebagian besar dampaknya, Mu Yu pasti sudah tertembus. Namun, Mu Yu juga tidak menjalaninya dengan mudah. Seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah retak. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Setan badak tertawa keras. Ketika dia melihat Mu Yu menghilang ke dalam awan debu, dia langsung menjadi sombong. Dia kemudian memandang manusia dan bertanya, siapa lagi yang mau mencobanya? Kerumunan terdiam. Budidaya iblis badak benar-benar menakutkan. Bahkan manusia di alam surga ke-9 di luar aperture mungkin tidak jauh lebih baik daripada Mu Yu. Para penggarap tahap keluar tubuh yang hadir semuanya bertanya pada diri sendiri jika mereka berada di posisi Mu Yu, mereka akan terluka lebih parah. Apa yang terburu-buru? Kita belum selesai bertarung. Setelah debu meredah, tubuh Mu Yu secara bertahap muncul di depan semua orang. Dia terbatuk dengan kuat dan memuntahkan darah di mulutnya. Kemudian, dia menopang dirinya dengan pedang di tangannya dan berdiri dengan kuat. Pakaiannya kotor dan berantakan saat ini, dan ada goresan di wajahnya. Namun, dia tidak mundur. Dia ceroboh dalam tabrakan ini. Dia telah meremehkan kekuatan iblis badak. Bahkan seorang kultifator alam surga ke-9 yang keluar dari aperture tidak akan berani menerima serangan habis-habisan dari iblis badak itu secara langsung. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati. Setan badak memandang Mu Yu. Dia sedikit bingung. Kula badaknya tidak terkalahkan. Mengapa itu tidak membuat lubang di tubuh Mu Yu? Sebaliknya, itu tidak mematahkan pedang klon bayangan yang tampaknya rapuh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengira Jiang Yi beruntung. Dia tersenyum menghina dan berkata, Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung denganku? Mu Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan sedikit mengatur nafas internalnya. Kemudian, dia menarik shadow klone suot dari tanah. Baru saja, Mu Ling di pedang klon bayangan yang menggunakan aura anehnya untuk melindungi tubuhnya dan menyelamatkan nyawanya. Terima kasih atas pedang Mu yang tidak bisa ditandingi. Mu Yu menjentikan pedang klon bayangan dengan ringan. Mu Ling telah bersembunyi di pedang klon bayangan selama ini. Meskipun dia tidak menyukai Mu Ling, Mu Ling telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali, belum lagi membawanya keluar dari surga kedua. Pedang Mu Ling sedikit bergetar, seolah merespons Mu Yu. Perasaan menyenangkan ditransmisikan ke Mu Yu. Mu Yu tersenyum sedikit. Sambil memegang pedang di tangan kanannya, dia menunjuk ke arah Iblis Badak dan berkata perlahan, coba saya lihat apakah kulitmu tebal. Siapa di dunia ini yang memiliki kulit lebih tebal dariku? Kata Iblis Badak dengan bangga. Mu Yu terdiam. Kulit Iblis Badak telah menjadi harga dirinya. Ini sungguh aneh. Itu belum tentu benar. Kulitmu tidak akan pernah setebal kulit si tampan. Mu Yu tersenyum. Si tampan kecil bahkan tidak takut disambar petir. Tampan akan selalu menjadi slogannya dan narsisme akan selalu menjadi sinonimnya. Itu adalah kulit yang sangat tebal. Mu Yu melompat ke udara. Niat pedang di tangan kanannya mulai melonjak. Pedang Ki yang mendominasi dan arogan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Mu Yu baru menyadari betapa kuatnya orang ini ketika pedang yang patah meninggalkan niat pedangnya. Meskipun Mu Yu sekarang telah mencapai alam keluar tubuh, dia merasa bahwa dia belum mengerahkan kekuatan sebenarnya dari niat pedang. Tidak mungkin niat pedang itu ada selamanya. Itu akan hilang suatu hari nanti. Namun, dengan budidaya Mu Yu selama periode jindan dan alam jiwa baru lahir, mustahil baginya untuk menghabiskan niat pedangnya. Tidak heran pedang patah itu memberitahunya bahwa tidak ada batasan berapa kali Mu Yu bisa menggunakannya. Tidak mungkin baginya untuk mengerahkan kekuatan penuh dari niat pedang selama periode jindan dan alam jiwa baru lahir, bahkan ketika dia mencapai alam keluar tubuh. Namun, bahkan jika Mu Yu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari niat pedang, itu jauh lebih kuat daripada budidayanya saat ini. Pedang ki yang melonjak membungkus muling. Tubuh muling memancarkan cahaya hijau redup. Ada kekuatan gila yang merobek lengan Mu Yu, seolah ingin merobek lengan Mu Yu. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat niat pedangnya, dan semakin kuat pula efek sampingnya. Bagaimanapun, niat pedang itu bukan miliknya. Setelah kekuatan penuh diberikan, Mu Yu memperkirakan lengannya akan hancur total menjadi abu. Mu Yu menarik napas dalam-dalam. Niat pedang di tangannya menjadi semakin kuat. Dia berteriak dan bergerak ke satu sisi, mengacungkan pedangnya. Lampu hijau itu begitu terang seolah-olah hanya muling yang pingsan yang tersisa di dunia. Tubuh Mu Yu telah tenggelam dalam lampu hijau. Bayangan pedang yang panjangnya ratusan kaki muncul di udara. Dengan momentum destruktif, ia menyelimuti monster badak tersebut. Monster badak telah berubah menjadi wujud aslinya. Dia tahu bahwa pedang ini bukanlah masalah kecil, jadi dia tidak berani gegabuh. Seekor badak sebesar gunung muncul di udara. Kula badak yang tajam dan tebal itu seperti tombak panjang, menghadap bayangan pedang. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Cahaya hijau meluap ke segala arah, dan udara bercampur dengan fluktuasi yang hebat. Ini menjungkir balikan mereka yang memiliki budidaya lemah. Banyak orang tidak berani melihat langsung tabrakan mengerikan itu. Batuan besar berputar-putar di udara, menghancurkan banyak rumah pertanian. Di mana-mana berantakan, seolah-olah baru saja terjadi badai. Apakah itu semuanya? Suara arogan monster badak yang tak tertahankan terdengar di hati semua orang seperti bel yang tumpul. Pedang yang begitu mendominasi masih belum mampu melukai monster badak. Apakah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Muyu. Kyaosue hampir berteriak. Dia tahu kekuatan monster badak itu. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bagaimana Muyu bisa merasa baik? Aku sudah melunasi utangnya padamu. Kenapa aku masih begitu mengkhawatirkanmu? Hati Kyaosue kosong. Dia tidak tahu kenapa dia seperti ini. Meskipun dia sudah menjelaskan semuanya, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Sosok Muyu dan monster badak muncul di depan semua orang lagi. Tangan kanan Muyu terkulai dan sedikit gemetar. Dia tidak bisa lagi mengangkat pedangnya. Serangan pedang ini telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Aspek sombong dari niat pedang adalah bahwa hal itu dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Sejak serangannya gagal, tulang di tangan kanan Muyu telah retak sedikit demi sedikit. Bahkan roh kayu tidak bisa lagi melindungi lengannya. Selain bajunya robek, tubuh monster badak itu masih utuh. Pertahanannya tidak bisa dirusak oleh niat pedang yang begitu mendominasi. Muyu kalah. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Budidaya Muyu tidak sebaik monster badak, jadi bisa dimengerti kalau dia kalah. Namun, niat pedang yang melonjak itu jelas melebihi kekuatan Muyu. Serangan pedang destruktif seperti itu masih belum bisa menembus kulit monster badak itu. Apakah manusia masih punya harapan untuk menang? Semua orang saling memandang dan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Serangan pedang Muyu adalah sesuatu yang bahkan seorang kultifator di alam keluar tubuh tingkat kelima tidak akan berani menganggap entengnya. Jika mereka tidak bisa menahan serangan Muyu, bagaimana mereka bisa melawan monster badak? Jika mereka naik, itu hanya lelucon. 283. Muyu tidak hanya memiliki sembilan panduan pedang surgawi tertinggi dari Jian Ying dan Chen Feng, tetapi juga mempelajari teknik racun dari Deadwood Changking. Pencapaiannya dalam hal racun cukup tinggi, jadi dia secara alami tahu cara menggunakannya. Tiga tahun lalu, di lembah Deadwood, Muyu baru saja ditangkap oleh Deadwood Changking. Muyu terpaksa menghafal kitab suci racun dan mengenali semua jenis racun. Banyak hal tentang racun muncul dengan jelas di benaknya. Orang tua berambut hijau, apa itu bond dissolving powder? Muyu melihat botol dan mengocoknya dengan rasa ingin tahu. Dia membuka tutup botol dan ingin menuangkannya ke tangannya untuk melihatnya. Sentuh, sentuh, kamu, kamu, jarimu akan hilang. Deadwood memukul tangan Muyu dengan tongkat. Siapa yang kamu coba bodohi? Muyu mengulurkan tangannya kembali kesakitan. Khususnya menyembuhkan? Menyembuhkan kulit? Iblis berkulit tebal? Iblis? Iblis? Binatang iblis? Kan? Khusus menyembuhkan binatang iblis? Mengapa Anda tidak menyembuhkan kegagapan Anda? Ah ah! Tunggu sebentar, tunggu sebentar, jangan. Muyu menatap pria tua berambut hijau itu dengan marah. Dia hanya ingin bercanda, tapi akhirnya dia digantung terbalik di langit-langit lagi. Pikiran Muyu muncul percakapan dengan Deadwood di lubang pohon lembah, dan hatinya menghangat. Orang tua yang selalu suka menggantungnya seharusnya baik-baik saja sekarang, bukan? Pikirannya perlahan kembali ke dunia nyata, dan botol kosong di tangannya mengeluarkan bau khusus. Setan badak memandang Muyu dengan arogan. Dia bisa melihat bahwa setelah Muyu menggunakan niat pedang yang sangat kuat itu, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Saat ini, dia seperti busur panah. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan terinjak-injak. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertarung denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu terlalu naif. Iblis badak tertawa. Muyu tidak marah. Dia hanya memandang iblis badak itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan lembut, Begitukah Anda? Setan badak sudah setengah kalimatnya ketika matanya tiba-tiba melebar. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Sebuah lubang kecil muncul di kula iblis badak pada suatu saat. Lubangnya sangat kecil sehingga tidak ada yang menyadarinya. Tapi bagi Muyu, lubang kecil sudah cukup. Di bawah tatapan heran semua orang, iblis badak mengangkat kepalanya dan memuntahkan setegup darah. Darah merah cerah berceceran di tanah, tampak sangat mengerikan. Dia menunjuk Muyu dengan tidak percaya, tapi dia tidak bisa lagi berbicara. Retakan muncul di kula badaknya, dan pedangki yang mendominasi mendatangkan malapetaka di tubuhnya, menghancurkan meridian iblis badak. Pa, dengan suara yang tajam, kula iblis badak itu pecah. Kula badak yang awalnya tak terhentikan itu seperti sepotong porselen yang langsung hancur berkeping-keping oleh pedangki yang kuat. Ledakan, setan badak jatuh ke tanah kesakitan, bergerak-gerak tak terkendali di tanah. Raja Iblis Keraputi awalnya mengirimnya ke arena untuk melukai pemuda manusia yang luar biasa, Lan Feng. Lagi pula, menurut pendapat semua orang, menantang iblis badak tahap keluar aperture lapisan ke-9 yang baru saja melangkah ke lapisan pertama tahap keluar aperture hanyalah mendekati kematian. Namun siapa sangka pemuda manusia yang menakutkan ini kembali menciptakan keajaiban. Mengandalkan kekuatan lapisan pertama dari tahap keluar aperture, dia secara paksa mengalahkan lapisan ke-9 dari iblis tahap keluar aperture. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia tidak akan hidup. Meskipun suara Muyu lemah, suaranya masih terdengar jelas di telinga Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi sangat marah. Dalam sekejap, dia muncul di samping iblis badak yang sudah tidak sadarkan diri. Raja Iblis Keraputi memeriksa luka iblis badak itu. Wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan marah berteriak pada Muyu, Wah, kamu kejam sekali. Jika aku tidak bisa memblokir serangan ini, aku akan mati, kan? Muyu sendiri tidak bisa mengendalikan pedangki, apalagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi iblis badak, yang jauh lebih kuat darinya. Bagaimanapun, Muyu baru saja melangkah ke tahap keluar dari aperture dan tidak terbiasa dengan banyak aspek. Tapi iblis badak adalah lapisan ke-9 dari tahap keluar dari aperture. Muyu tidak mungkin menunjukkan belas kasihan. Muyu mengoleskan bubuk pelarut tulang di ujung pedang muling. Dalam sekejap ketika kula badak dan muling bertabrakan, bubuk pelarut tulang melelehkan lubang kecil di kula badak. Pedangki yang kejam segera menyerbu tubuh iblis badak. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya penampilan iblis badak, bagian dalam tubuhnya masih sangat rapuh. Dalam sekejap, pedangki Muyu melukai organ dalam iblis badak dengan parah. Setan badak tidak pernah menyangka seseorang akan menyerang tubuhnya. Karena kecerobohannya, pedangki mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia tidak bisa bernapas dan langsung koma. Dia mengalahkan iblis badak tahap keluar apertur lapisan ke-9. Itu tidak mungkin, kan? Tapi iblis badak sudah jatuh, bukan? Dia baru saja menerobos tahap keluar dari aperture. Dia benar-benar mengalahkan lapisan ke-9 iblis badak tahap keluar aperture. Terlalu menakutkan. Lan Feng ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti ini. Kali ini, tidak ada sorakan, hanya keterkejutan dan keheranan yang mendalam. Tidak ada yang tahu bagaimana Muyu melukai iblis badak. Monster badak memiliki kulit yang tebal, dan kemungkinan besar tidak ada seorang pun di tahap keluar tubuh yang mampu menembus pertahanannya. Namun, serangan pedang Muyu yang mengejutkan telah dengan mudah mengalahkan monster badak. Bahkan monster badak yang berkulit tebal tidak dapat menahannya. Apakah dia manusia atau iblis? Apakah dia sebenarnya lebih mengerikan dari iblis? Wajah Chang Wan Zi juga penuh keterkejutan. Kapan junior berbakat seperti itu muncul di umat manusia? Kenapa aku belum pernah mendengar nama Lan Feng? Muyu? Oh Muyu, kamu telah menciptakan keajaiban lain. Yuan Hua sedikit menganggupkan kepalanya. Manik hijau tua di tongkatnya mulai kabur. Melalui manik ini, penyamaran apapun yang menggunakan energi spiritual tidak akan ada gunanya. Tidak peduli bagaimana Muyu mengubah penampilannya, dia tidak bisa lepas dari pandangan Yuan Hua. Dia baik-baik saja, itu bagus. Kiao Sui menghela nafas lega, lalu mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia menang, maka ras iblis kalah. Sebagai anggota ras iblis, mengapa dia merasa beruntung padanya? Nak, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Raja iblis keraputi mendengus dengan marah, lalu melambaikan tangannya agar Long Sing Yun memasuki arena. Long Sing Yun memperhatikan ekspresi Kiao Sui. Dia memperhatikan bahwa Kiao Sui bertingkah aneh sejak dia memasuki arena, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mungkinkah orang ini adalah Muyu yang dikhawatirkan oleh Kiao Sui? Jika itu adalah Muyu, maka Raja Iblis Keraputi pasti akan mengenalinya. Apakah orang ini memberitahu Kiao Sui sesuatu tentang Muyu? Long Sing Yun tidak mengetahui cerita di dalamnya, tetapi ras iblis telah dikalahkan oleh Lan Feng empat kali berturut-turut. Jika ras iblis kalah lagi, maka mereka tidak akan mampu membangun gengsi mereka di hadapan manusia dan mencapai tujuan mereka. Hatinya jengkel, memikirkan bagaimana cara membalas dendam dari orang ini. Mengapa bala bantuan tahap keluar tubuh belum tiba? Chang Wan Zi dapat melihat bahwa Muyu benar-benar kelelahan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, mustahil baginya untuk melanjutkan kompetisi putaran berikutnya. Tapi saat ini, bala bantuan dari ras manusia belum tiba, yang sungguh menjengkelkan. Saya telah memenangkan empat pertandingan. Termasuk Tian Ran, itu lima pertandingan. Bahkan jika saya kalah di semua pertandingan yang tersisa, itu bukan masalah besar, bukan? Muyu telah melakukan yang terbaik. Dia perlahan berbalik dan keluar dari arena. Nak, apakah kamu takut? Long Sing Yun mencibir di belakangnya. Saya harap Anda bisa mengatakan itu di pertandingan terakhir saya. Muyu merasa orang ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini? Siapapun dapat melihat bahwa Muyu telah memenangkan pertandingan sebagai pihak yang lebih lemah. Jika dia dalam kondisi sempurna, dia tidak akan keberatan berurusan dengan pria ini. Long Sing Yun kembali menatap manusia lain dan dengan arogan bertanya, apakah hanya dia yang kalian miliki sebagai manusia? Aku masih memikirkan bagaimana cara memanfaatkan luka badak pada kalian. Banyak orang yang marah. Mereka berharap bisa mencapai tahap 9 keluar tubuh sekarang dan memberi pelajaran pada orang ini. Namun setelah sekian lama mengumpat, tidak ada yang berani melangkah maju. Yao dilahirkan dengan kelebihan fisik. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa menang. Apalagi saat Long Sing Yun berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia secara terang-terangan berusaha melumpuhkan seseorang, bukan menang dengan mudah. Banyak orang saling memandang, tidak mau melangkah maju. Jika mereka diberi waktu untuk mencapai tahap 9 keluar tubuh, mungkin mereka akan memilih untuk melangkah maju. Tapi mereka bukanlah Lan Feng yang penuh teka-teki ini. Mereka tidak memiliki kekuatan ledakan untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Muyu mendarat di tanah. Kerumunan itu otomatis berpisah untuk memberi jalan baginya. Penampilan Muyu hari ini membuat mereka teringat nama, Lan Feng. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan menuju pohon besar. Dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Ini pil pemulihan cedera. Minumlah. Tidak diketahui kapan dawis Yuanhua tiba di depan Muyu dan menyerahkan botol pil putih kepada Muyu. Pil pemulihan cedera Yuanhua. Surga. Seberapa berharganya benda itu? Seseorang di antara kerumunan itu langsung berteriak karena terkejut. Yuanhua adalah seorang kultifator yang kuat di sekolah danding. Pil yang dimurnikannya semuanya ajaib. Bahkan jika itu adalah pil tingkat 5 yang sederhana, itu adalah sesuatu yang akan diperebutkan semua orang. Muyu ragu-ragu sejenak. Dia meminum pil itu, tapi tidak segera meminumnya. Dia hanya memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekolah danding. Dia bahkan tidak menyukai Yuanhua yang seperti ini. Dia masih memiliki kemarahan yang tidak dapat diredakan terhadap sekolah danding. Belum lagi cara mereka menangani kumu, si Dengtian bahkan mencoba menjebaknya untuk keuntungan pribadi. Dia hampir tidak bisa melarikan diri. Tapi dia tetap harus meminum pilnya. Yuanhua adalah seorang senior yang disegani. Jika dia tidak mengambilnya, maka dia akan menjadi terlalu sombong. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk tidak mengambilnya. Dia sekarang adalah Lan Feng, bukan Muyu. Kenapa dia tidak mengambilnya? Mungkin dia bahkan bisa memberikannya kepada kumu di masa depan. Terima kasih senior. Muyu membungkuk dan memberi hormat, lalu perlahan berjalan di bawah pohon dan mulai menyembuhkan lukanya dengan tenang. Yuanhua diam-diam menatap Muyu. Dia tidak bertanya mengapa dia tidak meminum pil itu. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya kembali ke pusat kompetisi. Long Xingyun masih menjadi satu-satunya yang berdiri di sana. Tidak ada manusia yang berani melawan. Apakah kalian semua akan kalah? Suara Long Xingyun membawa sedikit ejekan. Kalah tanpa perlawanan lebih memalukan daripada kalah dalam pertarungan. 284. Tidak ada yang mau naik. Chang Wan Zi melirik ke arah anak muda yang biasanya menyombongkan diri sebagai jenius, dan nadanya juga tidak puas. Jika tidak ada yang menjawab pertanyaannya sebelum Muyu naik, dia akan berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, kesenjangan antara kekuatan mereka sangat jelas, dan masuk akal jika tidak ada yang berani naik. Tapi sekarang, Muyu telah memberi contoh dan memenangkan kompetisi sebagai yang lemah, memberi tahu semua kultifator bahwa apa yang disebut ras iblis tidak terkalahkan. Muyu menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran pada ras iblis yang sombong dan lalim, memberi tahu mereka bahwa ras manusia memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan seorang kultifator di langit pertama alam keluar tubuh dapat mengalahkan seorang kultifator di langit kesembilan alam keluar tubuh. Saat ini, para pembudidaya diri seharusnya lebih percaya diri. Sekalipun mereka tahu akan kalah, mereka harus kalah di lapangan, bukan karena mereka bahkan tidak berani naik. Setelah Muyu menjadi kebanggaan umat manusia, yang lain menjadi pengecut. Bagaimana Chang Wan Zi bisa puas dengan ini? Faktanya, semua orang mengkhawatirkan satu hal. Jika mereka naik, mereka pasti kalah. Mereka tidak memiliki kekuatan luar biasa seperti Muyu, jadi bagaimana mereka bisa yakin untuk menang? Jika mereka tidak bisa menang, tidak ada yang akan memuji mereka bahkan jika mereka membela umat manusia. Semua orang hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Sekeras apapun Anda berusaha, orang-orang hanya akan merasa kasihan jika Anda kalah, dan hal itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi Anda. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal yang berat dan tidak menyenangkan seperti itu. Selain itu, Muyu telah melukai lawannya dengan serius. Jika tebakan mereka benar, ras iblis tidak akan begitu saja melumpuhkan para penggarap diri seperti yang mereka lakukan di awal. Mungkin ras iblis akan membalas dengan ganas. Bahkan jika mereka tidak kehilangan nyawa, jika budidaya mereka dihancurkan, itu akan lebih buruk daripada kematian. Untuk sesaat, tidak ada manusia yang berani naik. Huh, apakah kalian semua manusia begitu pengecut? Apapun yang terjadi, saya harus mengganti cedera badak yang dialami salah satu dari Anda. Long Sinyun mencibir dan memperjelas tujuannya. Dia berencana melukai manusia berikutnya di lapangan. Ancaman telanjang membuat orang-orang ini kehilangan tekad untuk naik. Lelucon yang luar biasa. Setan badak terluka seperti itu. Jika mereka terluka seperti itu, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, hidup mereka akan berakhir. Long Sinyun telah berdiri di sana selama hampir 15 menit. Namun, tidak ada penggarap yang berani menerima tantangannya. Banyak orang mengepalkan tangan, tetapi tidak berani naik. Mereka marah, tapi tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak ingin menggunakan masa depan mereka untuk menunjukkan keberanian mereka. Long Sinyun sudah mengatakan bahwa dia akan menggunakan luka monster badak itu pada manusia berikutnya. Anak-anak muda ini cerdas. Mereka tidak akan mengambil risiko demi reputasi yang kosong. Jika mereka naik, mereka pasti kalah. Mereka bahkan mungkin terluka parah oleh klan Yao. Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Teruskan. Kenapa kamu tidak naik? Long Sinyun itu ingin membalas dendam. Itu keterlaluan. Mendesah. Itu semua salah Lan Feng. Jika dia tidak melukai badak dengan parah, para iblis tidak akan berpikir untuk membalas dendam. Dengan begitu, meskipun kita kalah, kita tidak perlu membayar harga yang menyakitkan. Suara kasar tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Ya, andai saja dia menahan diri sedikit. Dengan begitu, kita hanya akan pingsan. Seseorang segera menimpali. Muyu mendengarkan diskusi orang banyak dan terdiam sesaat. Dia memenangkan empat pertandingan untuk umat manusia. Bukannya pujian, dia menerima keluhan. Melihat anak-anak muda yang dimanjakan ini, tiba-tiba dia merasa itu menggelikan. Pada awalnya, orang-orang ini berteriak-teriak untuk memberi pelajaran pada klan Yao. Mereka berteriak lebih keras dari siapapun. Namun mereka tidak bisa melakukannya dan hanya bisa menatap tak berdaya. Lalu Muyu melakukannya untuk mereka. Dia memberi pelajaran pada klan Yao. Tapi karena satu ancaman dari klan Yao, mereka menyalahkan orang yang membela mereka. Apakah ini kultifator yang ia perjuangkan dengan susah payah untuk dilindungi? Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya, membuat hatinya dingin. Pemimpin pohon tua pernah bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan jika Yu Meng dan umat manusia berperang. Muyu tidak ragu untuk berdiri di sisi umat manusia. Dia berdiri di sisi para penggarap diri. Sekarang dia memikirkannya, mengapa pemimpin pohon tua mengatakan bahwa dia akan bertaruh padanya? Mungkinkah dia sudah mengetahui sisi kotor dari sifat manusia? Apakah aku terlalu terburu-buru menyetujuinya saat itu? Dunia kultifator diri penuh dengan penipuan. Banyak orang yang membudidayakan diri memandang kehidupan manusia sebagai rumput dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Sebelum berkompetisi dengan klan Yao, mereka semua bersemangat. Tapi setelah melihat budidaya tinggi klan Yao, mereka semua mundur. Muyu memberi pelajaran pada iblis badak untuk orang-orang ini. Tetapi karena kata-kata Long Sinyun, orang-orang ini mulai menuding Muyu, menuduhnya terlalu kasar. Apakah dunia yang mengembangkan diri seperti itu perlu ada? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak berani berdiri dan malah berbicara yang tidak masuk akal. Apakah ini para elit yang diajar oleh orang yang lebih tua? Chang Wan Zi sangat marah ketika mendengar pembicaraan orang-orang ini. Dia tidak menyangka anak-anak muda ini begitu naif. Mereka tidak memahami situasinya. Mereka tidak hanya dibenci oleh klan Yao, tetapi mereka juga mengucapkan kata-kata sedih seperti itu. Mereka meremehkan diri mereka sendiri dan masih ingin bertarung dengan Yumon di masa depan. Berjuang memperebutkan wilayah dengan klan Yao. Dari manakah anak-anak muda ini mendapatkan kepercayaan diri mereka? Apakah mereka hanya mengandalkan mulut untuk membuat lawannya jijik dengan kata-kata kotornya? Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Daois Yuan Hua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Ungkapan, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, dimaksudkan untuk memuji generasi muda karena melampaui orang yang lebih tua dan membuat generasi yang lebih tua merasa hormat. Tapi Daois Yuan Hua tidak bermaksud demikian sama sekali. Dia khawatir jika anak-anak muda ini tumbuh dewasa, apakah mereka masih bisa menang melawan klan Yao atau Yumon di masa depan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, tapi dia takut anak-anak muda ini tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat. Tatapan Chang Wan Zi dengan tajam menyapu para penggarap diri yang sedang bergosip itu. Jika bukan karena kehadiran klan Yao, dia pasti akan memberi pelajaran pada anak-anak muda yang tidak tahu malu ini. Jangan memperhatikan orang-orang ini. Selalu ada beberapa orang yang benar-benar bodoh, suara Tian Ran memasuki telinga Muyu seperti angin musim semi, mengagetkan Muyu. Tian Ran berjalan ke sisi Muyu, berjongkok, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Muyu terkejut. Dia menatap wajah polos Tian Ran dan hatinya kacau. Penampilan Tian Ran membuatnya merasa jauh lebih baik. Chang Wan Zi dan Yuan Hua Daois juga merupakan orang-orang yang bisa melihat gambaran besarnya. Masih banyak orang saleh di dunia budidaya. Dia tidak perlu meragukan dunia budidaya karena beberapa orang bodoh. Muyu memandang Tian Ran, matanya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Dia ingin mencubit pipi Tian Ran dan memberitahu Tian Ran bahwa dia adalah Muyu. Dia ingin mendengar tangisan gembira Tian Ran dan saling berpelukan. Tapi dia tidak bisa. Saat ini, ada banyak pasang mata yang mengawasinya. Bahkan jika dia membela umat manusia, masih ada orang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya dan akan menuduhnya terlalu kejam. Jika dia mengungkap identitasnya dan memberitahu semua orang bahwa Lan Feng adalah Muyu, orang-orang ini tidak akan tahu kata-kata menyakitkan apa lagi yang akan mereka ucapkan. Dibicarakan adalah satu hal, tetapi jika mereka ingin menangkap Muyu, dengan situasinya saat ini, dia hanya bisa membiarkan mereka menghadapinya. Dia berpikir setelah masalah ini selesai, dia pasti akan diam-diam menemukan Tian Ran dan menjelaskan semuanya padanya. Dia akan memberitahu Tian Ran kata-kata yang tidak dia ucapkan. Kata-kata itu sudah lama tertahan di hatinya. Tian Ran mengatakannya padanya, tapi dia masih belum mengatakannya. Saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Anda. Muyu dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia ingin memeluk Tian Ran, mendengar suaranya yang jelas dan merdu memanggilnya kakak Muyu. Persis seperti tahun itu di Gunung Luoshen, ketika Tian Ran merawat ayahnya dan menjadi anggota Gunung Luoshen. Setiap hari, dia bermain dengan Muyu dan menjalani kehidupan tanpa beban. Tuanku berkata bahwa ras iblis akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Anda harus memulihkan diri dengan baik. Ada pun orang-orang yang berbicara omong kosong, anggap saja Anda tidak mendengarnya. Tian Ran dengan baik hati mengingatkannya. Lalu, dia menatap Muyu dan menghela nafas dalam hatinya. Benarkah itu bukan dia? Oke, aku tahu. Muyu mengucapkan beberapa kata ini dengan susah payah. Dia menahan keinginan untuk mengungkapkan kekurangan apapun dan tidak membiarkan Tian Ran melihat petunjuk apapun. Tian Ran berdiri dan perlahan pergi. Aku juga menyukaimu, gadis bodoh. Muyu melihat punggung Tian Ran dan berkata dalam hati. Dia ingin memanggil Tian Ran, tapi apa gunanya? Dengan karakter Tian Ran, jika dia tahu bahwa Lan Feng adalah Muyu, dia pasti akan dengan keras kepala mengikuti di belakang Muyu dan pergi bersama Muyu. Tapi Muyu sekarang adalah pengkhianat terhadap dunia kultifator. Dia tidak ingin melibatkan Tian Ran. Saya minta maaf. Itu adalah kata yang sama lemah dan tidak berdaya, tapi Muyu tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Cuacanya sangat panas, menyinari seluruh desa. Tidak ada angin di sekitar, membuat orang merasa sedikit gelisah. Saat ini, suasana di desa delapan rumput sangat canggung. Ras iblis telah berteriak sejak lama, tetapi para pembudidaya manusia seperti pengecut. Tidak ada yang berani naik. Kamu tidak berani naik. Kalaupun kalah, kamu harus kalah di medan perang, bukan seperti pengecut. Kemarahan Chang Wan Zi menjadi semakin mudah tersinggung. Jika dia bisa, dia sangat ingin bertarung dengan Raja Iblis Keraputi. Long Xing Yun berdiri di sana dengan tidak sabar. Dia bisa melepaskan aura kuat dari surga ke-9 dari tahap keluar tubuh. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan juga membawa aura mulia ras naga. Sebagai keturunan Raja Iblis Naga Azure, dia terlahir dengan martabat seorang raja. Bahkan di depan seorang kultifator, itu cukup mengejutkan. Karena tidak ada yang berani naik, maka kami, ras iblis, memenangkan babak ini. Saya tidak menyangka umat manusia begitu pengecut. Konyol sekali. Haha, Long Xing Yun tertawa menghina, saya selalu berpikir bahwa umat manusia memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya saya terlalu khawatir. Ras iblis telah menunggu waktunya selama ribuan tahun, terus meningkatkan diri dalam segala aspek, dengan harapan mereka dapat bersaing dengan ras manusia. Dalam pandangan mereka, umat manusia memiliki kelebihan baik dalam sistem budidaya maupun warisan budaya. Awalnya sombong, mereka merendahkan diri dan mempelajari keunggulan umat manusia dalam segala aspek, termasuk etika berkompetisi. Mereka telah membaik, namun umat manusia telah hidup seperti seorang pangeran selama ribuan tahun. Mereka menghargai barang-barang mereka sendiri dan meremehkan ras iblis. Sekarang, hanya dengan satu pertemuan, banyak manusia muda pembudidaya yang ketakutan. Iblis kecil, kenapa kamu terburu-buru? Apakah anda terburu-buru untuk dipukuli? Saat ini, embusan angin datang entah dari mana, meniup banyak kelopak bunga yang cerah. Mereka menari tertiup angin dan berputar di udara, namun tidak jatuh ke tanah. Seorang pria menginjak kelopak bunga dan terbang di depan Long Sinyun. Kelopak bunga yang terbang mengelilinginya. Dia mengambil kelopak bunga dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Cara masuk yang akrab ini, suara nakal dan tidak terkendali ini, membuat Mu Yu tertegun. 285. Sosok malas si Men Wu Ji terpantul di mata semua orang, membuatnya sangat menarik perhatian. Tak seorang pun di sini yang tidak mengenal orang paling terkenal dari sekte jahat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tidak bisa diandalkan yang menggoda kemana-mana ini akan muncul di tempat seperti ini, dan sebagai penyelamat dunia. Itu benar-benar membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Seorang pria melempar bunga, apakah kamu seorang wanita? Long Sinyun mengejek. Dia adalah keturunan Azure Dragon, jadi kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak peduli siapa yang diutus umat manusia. Apa yang Anda tahu? Bukankah ini hanya untuk mengatur suasana? Menurutku suasana di sini agak canggung, jadi mari tambahkan beberapa bunga untuk menghidupkan suasana. Si Men Wu Ji sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan dia terus mengendus bunga-bunga itu seolah dia sedang mabuk. Si Men Wu Ji adalah orang dari sekte jahat. Orang-orang dari sekte jahat melakukan sesuatu berdasarkan suasana hati mereka sendiri, dan tidak peduli dengan ekspresi orang lain. Mereka melakukan apa yang mereka suka, dan datang dan pergi sesuka mereka. Tidak peduli betapa mengejutkannya penampilan mereka, tidak peduli seberapa banyak mereka dikutuk, mereka bahkan tidak mau berkedip. Sikap Si Men Wu Ji yang tidak tahu malu bahkan lebih terkenal di sekte jahat. Dia telah menggoda banyak murid perempuan cantik dari sekte tersebut. Setiap saat, akan ada sekelompok besar gadis berbakat yang membawa pedang di seluruh dunia mencari masalah dengannya, ingin memotong bagian tertentu dari tubuhnya. Tingkat budidaya Si Men Wu Ji juga sangat tinggi, dan dia tidak menyentuh sehelai daun pun. Di generasi muda, dia belum pernah dikalahkan. Apa? Anda adalah perwakilan umat manusia. Saya tidak ingin membunuh orang tanpa nama, beritahu saya nama Anda. Kata Long Sing Yun dengan jijik. Mu Yu mulai melafalkan dalam hatinya, Namaku Si Men Chui Sui, semua orang memanggilku Si Men Haosuai, kamu bisa memanggilku Si Men Tampan. Tidak hanya Mu Yu, semua kultifator yang hadir mulai meniru Mu Yu dan melafalkannya di dalam hati mereka. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenal Si Men Wu Ji. Pengenalan dirinya yang tidak tahu malu sudah diketahui oleh semua orang. Setelah Mu Yu selesai membaca, dia meludai orang ini. Benar-benar tidak tahu malu. Dia memikirkan si tampan kecil dalam pelukannya, dan bertanya-tanya apakah si tampan kecil dan Si Men Wu Ji adalah saudara di kehidupan mereka sebelumnya. Narsisme dan kulit tebal, keduanya persis sama. Namaku Si Men Chui Sui, semua orang memanggilku Si Men Haosuai, kamu bisa memanggilku Si Men Tampan. Benar saja, Si Men Wu Ji sekali lagi menggunakan pidato klasik itu. Mu Yu tahu bahwa orang ini akan memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang ditemuinya seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Bahkan jika para kultifator di bawah panggung merasa malu dengan kata-katanya, dia tetap melakukan apa yang dia mau. Aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Jika Anda ingin menonjol, persiapkan diri Anda untuk menjadi lumpuh. Long Sing Yun menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui budidaya Si Men Wu Ji. Dia menjadi lebih berhati-hati, tapi dia tetap tidak mengubah sikapnya. Si Men Janji adalah Si Men Janji adalah putra naga, Si Men Janji adalah keturunan si jahat. Si Men Wu Ji, ses-stop, es-ses. Si Men menghitung dengan, tot. LTTT banyak orang yang mundur, tidak ingin berurusan dengan kutukan faksi jahat. Mereka tidak ingin menodai diri mereka sendiri. Siapa yang tahu apa yang salah dengan kepala orang ini? Long Sing Yun mengerutkan kening. Dia sedikit marah. Siapa sangka dia, sang pangeran dari faksi jahat, akan ditinggal sendirian seperti itu? Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa maksudmu pergi begitu saja? Dia tidak akan terlalu bermasalah jika dia mengetahui sifat dari faksi jahat. Anda tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dilakukan faksi jahat selanjutnya. Suatu saat, mereka mungkin berbicara dan tertawa, dan saat berikutnya, mereka mungkin menamparkan Anda. Si Men Wu Ji melambaikan tangannya, dan energi spiritual yang kuat tersapu. Penglihatan semua orang kabur, lalu seseorang terbang keluar dari kerumunan dan diinjak oleh Si Men Wu Ji. Semua orang melihat lebih dekat. Itu adalah orang yang baru saja menegur Mu Yu karena menyerang fraksi jahat. Namanya Tian Ping. Dia adalah murid Stargate. Kultifasinya berada di lapisan kedua tahap keluar tubuh. Dia awalnya dipilih oleh Chang Wan Zi untuk berpartisipasi dalam kompetisi fraksi jahat. Sayangnya, setelah mendengar bahwa Long Xing Yun ingin melukai kontestannya dengan parah, dia tidak berani melawan. Dia bahkan mengeluh bahwa Lan Feng terlalu berat. Tian Ping adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh, tetapi di depan Si Men Wu Ji, dia tidak bisa menolak sama sekali. Si Men Wu Ji, apa yang kamu lakukan? Dan, biarkan aku pergi. Aura Si Men Wu Ji tidak diragukan lagi adalah tahap keluar tubuh. Tapi auranya jauh lebih kuat dari aura Tian Ping. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Si Men Wu Ji? Si Men Wu Ji menyeretnya keluar dan menginjaknya. Seluruh prosesnya sangat cepat sehingga murid gerbang bintang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Senior, aku ingin memberi pelajaran pada orang bodoh seperti ini sebelum aku naik. Kalau tidak, jika aku mengalahkan monster bertanduk panjang ini setengah mati dan seseorang mengeluh bahwa aku terlalu bertangan berat, aku tidak akan bisa menerimanya. Itu berbaring. Senior Chang Wan Zee, Anda tidak keberatan, bukan? Si Men Wu Ji dengan santai membungkuk pada Chang Wan Zee dan berkata sambil tersenyum. Chang Wan Zee mendengus dan berkata, kamu adalah murid dari fraksi jahat, kan? Kapan tuanmu, orang tua fraksi jahat itu, akan mati? Ah, senior sekali yang mengenal tuanku. Itu suatu kehormatan besar. Tuanku masih baik-baik saja. Aku akan bertanya padanya kapan dia akan mati, lalu aku akan melaporkan kembali ke senior. Si Men Wu Ji terkekeh dan membungkuk lagi. Hanya seseorang dari fraksi jahat yang berani membicarakan tuannya di depan orang luar. Kata-katanya membuat semua orang tanpa sadar mengangkat jari tengahnya. Orang ini bahkan berani berbicara buruk tentang tuannya sendiri. Benar saja, dia adalah anggota fraksi jahat. Orang yang bicara omong kosong memang perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, orang akan kecewa. Lakukan sesuai keinginan Anda. Chang Wan Zee melirik Tian Ping dengan acuh-ta'acuh dan mendengus dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa murid gerbang bintang inilah yang mengeluh tentang Lan Feng yang terlalu kejam terhadap iblis. Tapi pihak lain adalah murid gerbang bintang. Dia adalah senior dari sekter roh yang mendalam dan anggota delapan gerbang. Karena statusnya, dia tidak bertingkah seperti senior. Sekarang si Men Wu Ji dari fraksi jahat ingin memberi pelajaran pada pria tak berdaya ini, biarkan saja. Membiarkan orang-orang dari fraksi jahat mengambil tindakan jauh lebih baik daripada melakukannya sendiri. Terima kasih banyak kepada senior. Si Men Wu Ji sekali lagi membungkus secara vertikal. Perkataan dan tindakannya sama sopannya dengan pemuda terpelajar. Jika bukan karena semua orang mengetahui karakternya, mereka pasti akan memperlakukannya sebagai tuan muda yang halus dan sopan. Si Men Wu Ji, apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala saya, ayah saya tidak akan melakukannya. Sebelum Tian Ping selesai berbicara, Si Men Wu Ji menamparnya, dan bekas telapak tangan merah cerah terlihat jelas di wajahnya. Baru saja, setan badak itu dengan bangga mengatakan bahwa kulitnya tebal. Saya tidak yakin. Saya pikir kulit saya lebih tebal daripada kulitnya. Baru setelah saya mendengar kata-kata Anda, saya merasa kulit Anda seharusnya lebih tebal dari kulit saya. Si Men Wu Ji tidak menghindar sedikitpun dan menamparkan Tian Ping dengan pukulan backhand. Suara yang tajam dan jernih itu membuat takut banyak orang, dan semua orang melihat gigi Tian Ping yang bercampur darah keluar dari mulutnya. Hanya orang-orang dari fraksi jahat yang berani memberikan pelajaran secara terbuka kepada seseorang dari gerbang bintang. Kulitmu sangat tebal, tanganku agak mati rasa. Si Men Wu Ji menamparkan Tian Ping beberapa kali lagi. Pa, dengan baik, pa. Setelah beberapa tamparan lagi, wajah Tian Ping bengkak sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Jika dia bisa berbicara, dia akan mengutuk 18 generasi leluhur Si Men Wu Ji. Suara jelas tamparan tangan dan wajah bergema di kerumunan untuk waktu yang lama. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan Si Men Wu Ji. Bahkan orang-orang dari gerbang bintang pun sangat ketakutan. Tingkat kultifasi Tian Ping sudah menjadi yang tertinggi di antara semua orang di gerbang bintang. Jika yang lain naik, mereka hanya akan mengirimkan kepala mereka ke kematian. Mereka yang setuju dengan perkataan Tian Ping sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka takut mereka juga akan ditarik keluar oleh Si Men Wu Ji dan wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Saat ini, wajah asli Tian Ping sama sekali tidak dapat dikenali. Dia bahkan pingsan. Tidak ada satupun gigi bagus di mulutnya. Si Men Wu Ji menggosok tangannya dan berkata pada Tian Ping, Hei! Ingat lain kali, jika bisa menggunakan tangan, usahakan jangan menggunakan mulut. Jika Anda tidak berani menggunakan tangan, maka jahitlah mulut Anda. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengatakan apapun. Setelah mengatakan itu, dia membuang Tian Ping seperti anjing mati dan kembali ke Long Sing Yun. Sudah berapa jauh kamu menghitungnya? Saya yakin jumlahnya bukan seratus, bukan. Ayo mulai. Si Men Wu Ji mengeluarkan kipas angin dan membukanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu orang yang menarik. Long Sing Yun memandang Si Men Wu Ji lagi. Apakah begitu? Tapi menurutku tidak menyenangkan melawan pria sepertimu. Si Men Wu Ji melihat melewati Long Sing Yun dan melihat iblis rubah di tahap sembilan keluar tubuh. Matanya berbinar, dan dia mengelus dagunya. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan bertengkar dulu. Mengapa kamu tidak turun dan beristirahat? Biarkan saudari iblis rubah itu muncul. Saya suka berbicara tentang kehidupan dengan saudara perempuan iblis rubah. Setelah mengatakan itu, dia menyeka air liur dari mulutnya. Setan rubah dari klan Yao sangat mempesona. Tubuh mereka memancarkan pesona yang tak ada habisnya, yang membuat hati orang berdebar-debar. Mau tak mau mereka ingin memeluk mereka. Pada saat kritis ini, Si Men Wu Ji masih berpikir untuk menggoda gadis-gadis, apalagi dari klan Yao. Hal ini membuat banyak orang ingin muntah darah. Si Men Wu Ji biasanya gila, tetapi jika menyangkut kompetisi yang menyangkut martabat manusia dan klan Yao, tidak bisakah dia serius sekali saja? Kenapa dia harus melakukan banyak hal? Huff, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan rubah kecil berdebat denganmu, kata Long Sinyun bangga. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Apakah anda ingin mendengar tentang latar belakang saya? Si Men Wu Ji tiba-tiba bertanya. Kenapa aku perlu tahu tentang latar belakangmu? Long Sinyun bingung. Jika dia ingin bertarung, biarlah. Apakah dia ingin mengandalkan latar belakangnya untuk membuat orang bersikap lunak padanya? Semua kultifator di bawah merasa sangat malu. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengutuk penggarap jahat ini. Apakah si Men Wu Ji ini terbelakang? Setiap kali dia harus membicarakan latar belakangnya, bukankah dia bosan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa permainan anak-anak seperti ini cukup untuk menghadapi klan Yao? Kenapa aku merasa menaruh harapan klan manusia pada seseorang dari klan Yao adalah suatu kesalahan. Chang Wan Zi memandang si Men Wu Ji dengan pusing. Dia kurang lebih telah mendengar tentang perbuatan si Men Wu Ji dan merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang dari klan Yao selalu ditolak oleh sekte-sekte besar yang saleh di dunia budidaya. Jika ada orang usil yang ingin membuat daftar peringkat orang yang dibenci oleh penggarap, yang pertama adalah Yumon, yang kedua adalah klan Yao, dan yang ketiga pasti adalah orang-orang dari klan Yao. Namun, pada saat ini, tidak ada satupun dari sekte lurus yang melangkah maju. Sebaliknya, si Men Wu Ji dari klan Yao lah yang melangkah maju. Apakah dia menang atau tidak adalah hal kedua. Setidaknya si Men Wu Ji berani melangkah maju. Dalam aspek ini, dia memiliki lebih banyak tulang punggung daripada generasi muda sekte yang memproklamirkan diri sebagai sekte lurus. Hanya saja setelah si Men Wu Ji melangkah maju, dia melakukan banyak hal yang memalukan. Semua orang tidak tahan lagi. Rasanya dia tidak sedang memberikan muka kepada pemimpin klan manusia, melainkan aib bagi klan manusia. Tapi si Men Wu Ji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia terus melakukan apa yang dia mau. Terlepas dari apakah Long Sing Yun mau mendengarkan atau tidak, si Men Wu Ji sudah mulai berbicara dengan nerotik. Setelah kamu mendengar tentang latar belakangku, kamu tidak akan berpikir bahwa aku adalah orang yang menarik. Kisah ini dimulai sejak lama sekali. Ketika saya berumur 4 tahun, nenek saya tenggelam. Ketika saya berumur 5 tahun, kakek saya tiba-tiba meninggal. Ketika saya berumur 6 tahun, ayah saya dibunuh untuk membalas dendam. Ketika saya berumur 7 tahun, ibu saya bunuh diri. Ketika saya berumur 8 tahun, saya dijual ke rumah bordil karena saya terlalu tampan. Orang tua bejat yang sedang makan rumput muda itu menyukaiku. Dia baru mengetahui bahwa saya adalah seorang laki-laki ketika dia melepas celana saya. Kemudian karena bakat dan kecerdasan bawaan saya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jarang terlihat dalam 100 tahun, dia memutuskan untuk menjadikan saya sebagai muridnya. Ketika lelaki tua malang itu mendengar pengalamanku, dia menamaiku Si Men Wu Ji. Tapi saya selalu tahu bahwa nasib ada di tangan saya sendiri. Saya harus belajar cara bertarung. Aku tidak akan menyerah pada takdir. Saya memutuskan untuk menamai diri saya Si Men Wu Ji. Oh, tidak, Si Men Cuik Sui. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya sangat tampan. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya sangat tampan. Setelah Si Men Wu Ji selesai berbicara, dia menyebarkan seikat bunga. Kemudian dia mengeluarkan seruling dan mulai memainkan nada sedih. Musik serulingnya panjang dan sedih. Banyak orang buru-buru menutup telinga. Trik Si Men Wu Ji sangat merusak. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan tertipu. Banyak orang sudah tertipu. Berengsek. Apakah Si Men Wu Ji idiot? Klan Iblis sangat kuat. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan tipuan sekecil itu? Itu benar. Trik biasa-biasa saja seperti ini hanyalah aib bagi klan manusia kita. Jika itu bisa memberikan efek sekecil apapun, aku akan makan apa-apa. Para penggarap dengan marah mengutup. Beberapa dari mereka bahkan ingin naik dan menendangnya. Ini seharusnya menjadi kompetisi yang serius, namun dia mengubahnya menjadi situasi yang canggung. Berbicara dan bernyanyi, mereka benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan otak orang ini. Akan aneh jika dia bisa mengalahkan klan Iblis dengan metode kekanak-kanakan seperti itu. Namun seruling si Men Wu Ji masih dimainkan. Suasana sedih menyelimuti seluruh desa delapan rumput. Bang! Tidak ada yang mengira Long Sing Yun tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangan, menutup matanya, dan langsung jatuh ke tanah. Kemudian dia mengeluarkan suara teredam dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Setelah itu, dia jatuh pingsan. Ya Tuhan, orang ini bisa melakukannya. 286 Mu Yu juga tercengang. Plot melodramatis macam apa ini? Dia berpikir bahwa dengan kesombongan dan kesombongan Long Sing Yun, ditambah dia memiliki hak untuk menjadi sombong, dia setidaknya akan melawan si Men Wu Ji selama beberapa ratus ronde. Tapi siapa sangka si Men Wu Ji akan menggunakan ratapan tercela untuk mengalahkan Long Sing Yun? Setiap orang yang berkultifasi sendiri yang mengenal si Men Wu Ji pasti tahu cara menghindari teknik jahat sederhana seperti itu. Tapi bagaimana Long Sing Yun bisa menyukainya? Mu Yu tiba-tiba teringat bahwa jika bukan karena pengingat Kai Lai, dia mungkin tidak akan bernasib lebih baik daripada Long Sing Yun. Dia terbatuk sedikit dan memutuskan untuk mengabaikan fakta ini. Sebaliknya, dia menghela nafas betapa dalamnya teknik jahat. Ah, apakah kamu tidak punya pengalaman sebagai iblis? Si Men Wu Ji tercengang. Dia tidak menyangka ini akan berhasil. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan dikalahkan olehnya. Awalnya, dia hanya ingin memainkan lagu sedih untuk menghidupkan suasana seperti biasanya. Siapa yang mengira Long Sing Yun yang sangat arogan akan jatuh begitu saja? Benar-benar kejutan. Long Sing Yun memang iblis dengan sedikit pengalaman. Ras iblis selalu ditindas oleh manusia dan jarang muncul di dunia kultifator. Dia tidak tahu banyak tentang seni manusia, apalagi dia adalah seorang bangsawan di antara para iblis. Meskipun iblis telah membaik, mereka masih memandang rendah manusia. Mereka mengira manusia hanya mengandalkan jumlah mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, para iblis tidak akan takut sama sekali. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah teknik mendalam dari delapan gerbang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan teknik Si Men Wu Ji yang tidak lasim. Tapi siapa sangka trik murahan seperti itu bisa mengalahkan pangeran ras iblis, Long Sing Yun. Long Sing Yun tumbuh dalam lingkaran kejeniusan. Dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Adapun manusia, dia lebih memandang rendah mereka. Itu sebabnya dia dikalahkan oleh teknik konyol Si Men Wu Ji. Itulah harga yang harus dia bayar atas kesombongannya. Ayo, bawa dia turun. Yang berikutnya, Si Men Wu Ji meluruskan pakaiannya dan terbatuk-batuk, menunjukkan sikap seorang ahli. Semua orang mendecahkan lidah mereka. Si Men Wu Ji sangat tidak tahu malu. Tetapi manusia yang membudidayakan diri tidak dapat menyangkal fakta bahwa Si Men Wu Ji yang tidak dapat diandalkan inilah yang membantu umat manusia mengalahkan ras iblis. Bahkan jika itu adalah trik yang tidak penting atau trik yang tidak lazim, Si Men Wu Ji tidak menggunakan metode yang memalukan. Lagu ratapannya dimainkan di depan Anda secara terbuka dan terbuka, menang secara terbuka dan terbuka. Wajah Raja Iblis Kera Putih menjadi hitam. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan manusia. Kecerdasan manusia satu tingkat lebih tinggi daripada ras iblis, dan mereka memiliki berbagai macam teknik aneh. Dalam aspek ini, ras iblis tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Meskipun budidaya pemuda ras iblis tidak buruk, bahkan jika mereka bertemu dengan elit ras manusia, mereka tidak akan kalah. Namun, para pemuda ras iblis semuanya sombong dan meremehkan manusia. Mereka kalah karena pengalaman mereka yang dangkal. Raja Iblis Kera Putih tahu bahwa meskipun mereka menang hari ini, jalan mereka masih panjang sebelum mereka dapat membagi dunia secara setara dengan manusia. Dia mengambil kembali Long Xing Yun dan memeriksa lukanya. Dia menemukan bahwa napas Long Xing Yun lambat, dan kesadarannya terguncang oleh musik seruling yang aneh. Selain itu, tidak ada yang serius. Bagaimanapun, Long Xing Yun adalah pangeran dari ras iblis. Lagu ratapan si Men Wu Ji tidak bisa membunuhnya, tapi Long Xing Yun selalu sombong dan sombong. Raja Iblis Kera Putih tahu bahwa dia harus memberinya pelajaran ketika dia kembali. Jika tidak, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab yang berat. Tidak ada yang berani meremehkan si Men Wu Ji dari sekte jahat ini, meskipun dia tidak pernah dipandang rendah. Jika orang berbicara tentang generasi muda yang mengembangkan diri, si Men Wu Ji pasti termasuk di antara mereka. Sekalipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak bisa membantahnya. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas tentang kekuatan aslinya. Ketika dia menimbulkan masalah dimanapun di dunia kultifasi, dia pada dasarnya tidak bergerak. Orang-orang yang ingin memprovokasi dia semuanya dibubarkan olehnya dengan beberapa kata, atau langsung diusir. Si Men Wu Ji jarang menggunakan metode budidaya sekte jahat. Orang-orang dari sekte jahat selalu dihina karena mereka melakukan sesuatu sesuai dengan suasana hati mereka. Mereka melakukan apa yang mereka suka, tanpa organisasi apapun. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang besar. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka bisa bergerak tanpa hambatan di dunia kultifator. Si Men Wu Ji adalah wakil dari sekte jahat. Reputasinya diketahui oleh hampir semua orang. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia terkenal kejam, tapi dia selalu menjalani kehidupan tanpa beban. Bocah ini sangat mirip dengan tuannya. Benar saja, mereka adalah jenis sampah yang sama. Chang Wan Zi juga agak terkejut, tapi dia tetap berusaha sekuat tenaga menyembunyikan senyuman di wajahnya. Bahkan, dia sangat senang manusia memenangkan babak ini. Namun, ketika dia memikirkan latar belakang orang ini, dia merasa sedikit malu. Dalam kompetisi ini, selain Tian Ran dan Lan Feng, yang berasal dari sekte yang tidak diketahui, sisa dari sekte benar semuanya tidak berguna. Menurutmu siapa yang akan menang jika keduanya bertarung? Pendeta Tao Yuan Hua memandang bola bali antara Mu Yu dan Xie Bulao dengan penuh minat. Saat ini, Lan Feng seharusnya tidak bisa mengalahkan Mu Yu, tapi di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Chang Wan Zi sangat optimis dengan Lan Feng ini, yang juga adalah Mu Yu. Langkah kaki yang berat terdengar di lapangan. Ras Iblis mengirimkan Iblis kumbang besi lapis baja yang sepenuhnya hitam. Dengan setiap langkah yang diambilnya, armor di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing. Semua orang memutar mata. Mengapa Ras Iblis suka mengirimkan Iblis berkulit tebal untuk bersaing dengan manusia? Sepertinya mereka tidak punya keinginan untuk terus berjuang. Kenapa ada yang lapis baja? Semen Wuji mengerutkan bibirnya dan berteriak ke arah Ras Iblis. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku mengalahkan Iblis bertanduk panjang itu, adik perempuan Ruba akan datang dan berbicara kepadaku tentang kehidupan. Saya ingin bermain dengan adik perempuan Ruba. Iblis Ruba memandang Semen Wuji dengan tatapan menawan, tapi tidak naik. Untuk menjamin kemenangan, Raja Iblis Keraputi tidak bisa membiarkan Iblis Ruba naik. Iblis kumbang besi tidak memberi kesempatan pada Semen Wuji untuk berbicara omong kosong. Dia melompat dan langsung bergegas menuju Semen Wuji. Tunggu sebentar, apa kamu gila? Saya hanya ingin berbicara tentang kehidupan dengan adik perempuan Ruba. Kamu sudah besar, siapa yang mau bermain denganmu? Semen Wuji dengan ringan menepuk kepala Iblis kumbang besi dengan kipas neder jahatnya. Hembusan angin kencang menghempaskan Iron Beetle Demon ke samping. Tepukannya yang tampaknya tanpa usaha sebenarnya berhasil mengusir Iblis kumbang besi. Kekuatan macam apa yang dimiliki Semen Wuji? Setan kumbang besi mengeluarkan suara berbahaya. Aku perempuan, bukan lelaki besar. Semua orang tercengang. Setan kumbang besi ini sebenarnya perempuan. Melihat tubuh agungnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Semen Wuji membuka mulutnya dan menelan seteguk air liur. Dia lalu berkata sambil tersenyum. Adik kumbang, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Bagaimana kalau begini? Saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa pria tampan nanti. Bagaimana kalau kamu turun dan memanggil adik rubah ke atas? Tidak peduli betapa tidak tahu malunya Semen Wuji, dia tidak memiliki selera yang begitu berat. Dia benar-benar tidak bisa berpikir untuk mengambil kebebasan dengan Iron Beetle Demon ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, biarkan rubah kecil muncul. Setan kumbang besi menerkam Semen Wuji lagi. Sulit bagiku untuk mengalahkan iblis kecil sepertimu. Aku tidak ingin menyanyiakan setengah hari. Umat manusia kita akan mengirim orang lain ke atas. Teriak Semen Wuji. Para petani tercengang. Semen Wuji ini tidak ingin melawan iblis kumbang besi. Melihat betapa mudahnya dia mengusir iblis kumbang besi, dia jelas tidak takut. Tapi dia hanya ingin mencuci tangannya dari hal itu. Siapa lagi umat manusia yang bisa maju selain dia? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia masih berpura-pura patuh setelah mendapat keuntungan? Semen Wuji sudah dengan santai berjalan ke samping dan mengipasi dirinya dari waktu ke waktu. Semua orang sekali lagi meremehkan orang ini. Orang-orang dari golongan jahat benar-benar tidak bisa diandalkan. Jika mereka mengatakan tidak akan berperang, mereka tidak akan berperang. Mereka melakukan sesuatu berdasarkan suasana hati mereka. Semen Wuji, apa maksudnya ini? Chang Wan Zi berkata dengan marah. Semen Wuji membuka kipasnya dan tertawa. Senior, saya hanya akan bertarung satu ronde. Saya tidak mengatakan saya akan bertarung di ronde kedua. Apa gunanya memperjuangkan umat manusia? Anda tahu saya tidak peduli dengan gelar itu. Aku hanya akan membantu adik kecil yang menarik itu membereskan pria yang bicara omong kosong itu. Saya di sini bukan untuk menghadapi umat manusia. Karena Senior menyetujui saya untuk memukul Tian Cheng Tian Ping itu, saya harus berjuang untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, bukan. Semen Wuji mengedipkan mata pada Mu Yu. Mu Yu tercengang. Apa maksud orang ini? Mungkinkah dia dikenali? Jika dia tidak mengenalinya, maka dengan penampilannya saat ini, dia tidak memiliki persahabatan apapun dengannya, bukan? Apakah dia masih membutuhkannya untuk membela dirinya? Orang-orang dari vaksi jahat itu eksentrik. Semua orang telah melihatnya, tapi tidak ada yang bisa mereka katakan. Jika si Men Wuji ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia tidak ingin melawan, dia tidak akan melawan. Bahkan Chang Wan Zi tidak bisa memaksanya. Jika itu orang lain, siapa yang tidak dengan patuh menyelesaikan kompetisi di bawah pertanyaan Chang Wan Zi? Sayangnya, si Men Wuji tidak membelinya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia salah karena menolak. Biarpun dia bisa dengan mudah mengalahkan iblis kumbang besi ini, bagaimanapun juga, dia sudah memberi pelajaran pada ras iblis. Berengsek. Jika saya memiliki kekuatannya, saya pasti sudah menginjakan kaki di ras iblis. Si Men Wuji ini benar-benar tidak tahu malu. Itu benar. Dia tidak menghargai kesempatan bagus untuk pamer. Ini sangat menjengkelkan. Para penggarap sekali lagi mengutuk. Banyak orang yang begitu marah hingga menghentakkan kaki. Mereka berharap bisa memiliki seluruh kekuatan si Men Wuji dan mengalahkan ras iblis. Dengan cara ini, mereka pasti akan menjadi terkenal di dunia budidaya dan menjadi pahlawan besar umat manusia. Sayangnya, si Men Wuji tidak memikirkan identitas seorang pahlawan. Chang Wan Zi dengan dingin mendengus, sangat kesal. Orang-orang dari golongan jahat benar-benar tidak bisa diandalkan. Yang paling membuatnya marah adalah jika si Men Wuji tidak ingin bertarung, maka dia tidak bisa memaksanya untuk bertarung. Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah si Men Wuji akan menyerah di tengah jalan. Dengan karakter golongan jahat, Chang Wan Zi mengingatkannya bahwa ini sangat mungkin terjadi. Sayangnya sekte yang sale tidak memiliki bakat apapun, dan bala bantuan umat manusia belum tiba. Hal ini memungkinkan si Men Wuji menjadi penjahat. Sekarang, jika umat manusia ingin menang, mereka hanya bisa mengandalkan si Men Wuji. Si Men Wuji, apakah kamu punya permintaan? Jika Anda memenangkan kompetisi, saya pasti akan memuaskan Anda. Chang Wan Zi menahan amarahnya. Saya menghargai kebaikan senior, tapi saya tidak punya keinginan. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memuaskan saya. Si Men Wuji mengipasi Evil Nether Fan. Perkataannya sekali lagi membuat banyak orang marah. Jangan berikan itu padaku. Tapi Si Men Wuji kemudian dengan santai berkata, meskipun saya tidak ingin mengikuti kompetisi yang tidak berarti ini, saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Anda. Merekomendasikan seseorang. Pandangan semua orang tertuju pada Lan Feng yang masih beristirahat. Selain Si Men Wuji, hanya ada Lan Feng. 287. Jika Si Men Wuji dengan patuh dapat menyelesaikan sisa kompetisi, kemungkinan besar umat manusia akan mampu mengalahkan ras iblis. Tapi orang ini hanya suka membuat masalah. Dia sama sekali tidak peduli dengan keinginan orang lain untuk memperjuangkan kesempatan pamer. Saat ini, dia terlalu malas untuk bergerak dan ingin mengeluarkan orang lain. Siapa yang tahu apakah kata-katanya dapat dipercaya atau tidak? Siapa? Chang Wan Zi dengan paksa menekan ketidakpuasan di hatinya. Dia bertanya-tanya kapan dia akan menangkap orang ini dan memukulnya dengan baik. Ketika tiba waktunya untuk membuatnya berkontribusi pada umat manusia, dia hanya meminta pukulan. Chang Wan Zi melirik ke arah para penggarap yang hadir lagi. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun di sini yang dapat memikul tanggung jawab seberat itu. Kecuali Semen Wuji, yang budidayanya tidak diketahui, budidaya tertinggi dari para pembudidaya lainnya hanya berada di lapisan kelima tahap keluar tubuh, dan dia pingsan oleh ras iblis. Semua manusia kultifator juga melihat sekeliling dan menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud Semen Wuji. Semen Wuji menggelengkan kepalanya dan membuka kipasnya. Dia dengan santainya berteriak ke arah lereng bukit di kejauhan, Hei! Anda menonton pertunjukannya, apakah Anda akan bergerak? Saya sudah mengambil tindakan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Semen Wuji. Ada lereng bukit kecil yang dipenuhi kerikil. Di lereng bukit berdiri sebuah batu besar. Seorang pria muda berbaju merah sedang bersandar di batu dengan tangan disilangkan dan ekspresi lelah di wajahnya. Mu Yu terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemuda ini di sini. Luo Sang. Itu sebenarnya kakak laki-laki keduanya, Luo Sang. Pada saat ini, aura Luo Sang bahkan lebih kuat daripada aura Semen Wuji. Dia pasti berada di lapisan ke sembilan tahap keluar tubuh. Dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia cukup berani dan tidak terkendali, seperti nyala api yang menyala-nyala, penuh gairah dan penuh semangat. Mata Luo Sang secara tidak sengaja menyapu Mu Yu. Dia mengangkat alisnya dan kemudian menatap Semen Wuji. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tertarik. Semua orang gempar. Ini juga seorang pemuda yang keluar dari tubuh. Semen Wuji sepertinya mengenal pemuda ini. Menurut nada bicara Semen Wuji, pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan serangga iblis lapis baja besi ini. Namun pihak lain langsung menolaknya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia orang lain dari golongan jahat? Kamu tidak berani, Semen Wuji terkekeh. Meremehkan, kata Luo Sang singkat. Kamu tidak ingin bergerak, kan? Menurut saya, ini tidak menantang sama sekali. Itu sebabnya saya terlalu malas untuk berurusan dengan kumbang ini. Semen Wuji mengatupkan bibirnya dan berkata dengan malas, aku hanya ingin berbicara tentang kehidupan dengan adik rubah. Aku tidak peduli dengan iblis kecil lainnya. Mendengar percakapan mereka berdua, yang lain hanya ingin mengutuk. Ternyata mereka berdua adalah ahli kecil dalam menundukkan iblis, namun mereka enggan untuk bergerak. Jika orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengusir kumbang ini, mereka pasti sudah lama berjuang untuk pamer di depan Chang Wan Zi dan senior lainnya. Mengapa mereka begitu pelin-pelan dan membuat berbagai macam alasan? Sungguh tidak tahu malu. Sayangnya, mereka yang memiliki kemampuan meremehkan untuk bergerak, sedangkan mereka yang tidak memiliki kemampuan tidak bisa bergerak. Apakah kalian berdua tidak punya pemikiran untuk berjuang demi ras manusia? Chang Wan Zi sedikit marah. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan anak-anak muda saat ini. Mereka bahkan tidak memiliki kesadaran untuk memperjuangkan martabat umat manusia. Moral dunia semakin merosot dari hari ke hari, dan setiap generasi menjadi lebih buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat budidaya kedua orang ini? Tidak peduli siapa di antara mereka yang bergerak, ras iblis tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, mereka berdua hanya tidak mau bergerak dan hanya tahu cara melontarkan ucapan sarkastik. Saat ini, orang-orang yang bisa diandalkan sudah tidak bisa diandalkan lagi. Dia hampir memuntahkan setegup darah lama. Dia benar-benar ingin bergegas dan memberi pelajaran pada kedua anak muda ini. Berjuang untuk umat manusia. Aku tidak berpikir seperti itu, kata Luo Sang singkat, tanpa memberikan wajah apapun kepada Chang Wan Zi. Si Men Wu Ji melihat ekspresi Chang Wan Zi yang semakin jelek. Dia tahu bahwa jika dia terus bersikap sombong, Chang Wan Zi mungkin memiliki niat untuk membunuh mereka. Mereka masih tidak bisa menyinggung perasaan para senior. Setidaknya sebelum mereka memiliki kekuatan, mereka harus mengaku kalah terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sangat tidak adil jika ditampar sampai mati. Dia berpikir sejenak dan berkata, Luo Sang, sebaiknya kamu tidak memprovokasi para senior. Aku tahu rahasiamu. Jika Anda tidak bergerak, senior itu tidak akan membiarkan kami pergi. Kemungkinan terburuknya, aku hanya akan mengungkapkan rahasia kecilmu untuk melindungi diriku sendiri. Anda tidak akan seberuntung itu. Apakah kamu mengancamku? Luo Sang memandang si Men Wu Ji dengan ekspresi tidak ramah. Tidak, tidak, para senior mengancamku. Si Men Wu Ji tersenyum dan menunjuk ke arah Chang Wan Zi dan yang lainnya. Wajah Chang Wan Zi berkilat marah. Si Men Wu Ji sombong karena punya modal untuk sombong. Mengapa Luo Sang ini berpura-pura menjadi serigala? Dia tidak tahu dari sekte mana Luo Sang berasal, tetapi jika dia tahu, dia pasti akan berkunjung dan minum teh bersamanya. Kamu ingin aku naik ke sana? Aturan lama yang sama, kamu tahu apa yang harus dilakukan jika kamu ingin aku melakukan sesuatu? Luo Sang berkata dengan tidak sabar. Oke, oke, kamu benar-benar bertele-tele. Tidak ada hal baik yang terjadi padaku saat aku pergi bersamamu. Si Men Wu Ji memutar matanya. Keduanya sebenarnya membuat semacam kesepakatan rahasia. Tampaknya Si Men Wu Ji tidak menyukai kesepakatan seperti ini. Luo Sang mendengus dan dengan ringan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan serangga setan lapis baja besi. Dia dengan dingin menatap serangga setan lapis baja besi dan berkata, kamu bukan tandinganku. Turunlah dan temukan seseorang yang lebih kuat. Jangan bilang aku menindasmu. Sungguh nada yang sombong. Tidak perlu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Serangga setan lapis baja besi tidak pernah dianggap remeh. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi lawan, dia tidak takut. Kultifasi Luo Sang juga berada pada tahap keluar tubuh. Beraninya dia meremehkannya. Serangga iblis lapis baja besi memikirkan tentang kesalahan kompetisi ras iblis kecuali pada dua putaran pertama. Dia sangat marah. Dia berteriak dan menyerang Luo Sang. Luo Sang tidak mengelak. Dia hanya menyaksikan serangga setan lapis baja besi menyerangnya. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan dengan tenang menatap serangga setan lapis baja besi. Ketika tubuh serangga setan lapis baja besi hendak menghantamnya, dia perlahan mengulurkan tangan dan menekannya ke tubuh serangga setan lapis baja besi. Ding! Suara lembut terdengar. Semua orang mengira itu akan menjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Mereka tidak menyangka kalau itu hanya suara lembut. Dampak besar dari serangga iblis lapis baja besi bahkan tidak membuat Luo Sang bergoyang. Seolah-olah dia terkena kapas. Serangga setan lapis baja besi berhenti di depan Luo Sang. Dia tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya sangat panik. Aku tidak bisa membunuhkan. Luo Sang berkata dengan lembut. Dia menjentikan jarinya dan serangga setan lapis baja besi terlempar seperti bola meriam. Itu jatuh dengan keras di depan Raja Iblis Keraputi tanpa perlawanan apapun. Apa? Satu lagi mencapai kemenangan. Luo Sang ini sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana tubuhnya yang tampak kurus dan lemah bisa memiliki kultivasi yang aneh. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melukai serangga setan lapis baja besi. Namun, dibandingkan dengan si Menwuji yang mengirim serangga iblis lapis baja besi terbang dengan satu kipas, Luo Sang jauh lebih efisien. Beberapa orang yang bermata tajam sudah ingat di mana mereka pernah melihat Luo Sang sebelumnya. Kembali ke Pulau Abadi Terapung, ketika si Menwuji tanpa malu-malu menggoda perimengsin, Liu Feng yang terkenal ingin membela perimengsin. Pada akhirnya, si Menwuji melemparkan kekacauan itu ke Luo Sang. Luo Sang juga menggunakan dua jari untuk mengalahkan Liu Feng yang terkenal. Tidak ada yang tahu tentang latar belakang Luo Sang. Dunia kultifasi hanya mengetahuinya dua kali. Pertama kali adalah ketika dia mengalahkan Liu Feng dengan dua jari di Pulau Abadi Terapung. Dia juga membantu Muyu melarikan diri selama periode jindan. Kedua kalinya adalah ketika dia sendirian mengalahkan serangga setan lapis baja besi yang tangguh hari ini. Kenapa tidak ada yang tahu tentang pemuda sekuat itu sebelumnya? Dua kali ini, selalu ada si Menwuji yang ikut campur secara membabi buta. Mungkinkah orang ini juga merupakan anggota generasi muda yang baru saja keluar dari fraksi jahat? Langkah macam apa ini? Kapan pemuda sekuat itu muncul di fraksi jahat? Chang Wan Zi mengerutkan kening. Masuk akal untuk mengatakan bahwa umat manusia sekali lagi dengan mudah mengalahkan ras iblis. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan, tapi dia sangat tidak bahagia. Karena perwakilan umat manusia sebenarnya adalah orang dari sekte jahat yang dibenci semua orang. Ini membuat sekte lurus lainnya terlihat terlalu pelit. Sejak kapan fraksi jahat perlu membela ras manusia dan melindungi martabat ras manusia? Dia sangat marah. Raja Iblis Keraputi dengan cermat memeriksa luka serangga iblis lapis baja besi. Saat tangannya menyentuh tubuh serangga setan lapis baja besi, dia langsung merasakan sensasi terbakar. Wajahnya pucat saat dia menyalurkan energi spiritualnya ke tubuh serangga setan lapis baja besi. Tubuh serangga setan lapis baja besi seolah-olah terbakar api. Banyak tempat yang hangus. Metode ini sangat aneh dan membuatnya teringat pada Fire Yumon, tapi dia masih tidak yakin. Kiaosue, es, Raja Iblis Keraputi berkata dengan suara yang dalam. Kiaosue mengangkat tangannya dan roh air segera menutupi tubuh serangga setan lapis baja besi dan mengubahnya menjadi es. Suara mendesis datang dari tubuh serangga setan lapis baja besi, disertai dengan semburan asap putih. Kulit besi hitam serangga setan lapis baja besi tidak bisa dihancurkan, tetapi pada saat ini, seperti tepanyaki, hampir memanggang serangga setan lapis baja besi. Jika Luo Sang tidak menunjukkan belas kasihan, serangga iblis lapis baja besi akan habis hanya dalam satu gerakan. Ketika Raja Iblis Keraputi melihat roh air, dia tertegun sejenak. Dalam sekejap mata, dia menatap Luo Sang, lalu mengalihkan pandangannya ke Mu Yu yang sedang memulihkan diri. Dia menoleh dan bertanya pada Kiaosue, katakan sejujurnya, apakah pria itu bernama Lan Feng Mu Yu. Dia mengembalikan roh air kepadamu, bukan. Pemuda manusia yang tiba-tiba muncul ini memiliki kemampuan yang sama denganmu. Dia bisa mengendalikan api, kan? Raja Iblis Keraputi adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun, bagaimana mungkin ada yang disembunyikan darinya. Ketika Kiaosue mengeluarkan roh air, dia sudah tahu bahwa anak manusia bernama Lan Feng adalah Mu Yu. Dia telah melihat Kiaosue memberikan roh air kepada Mu Yu dengan matanya sendiri. Roh air adalah artefak suci Yu Mon dan tidak dapat dipalsukan. Jejak kepanikan melintas di wajah Kiaosue. Ketika Mu Yu mengembalikan roh air kepadanya, dia sangat terganggu sehingga dia tidak peduli bahwa kembalinya roh air akan mengungkap identitas Mu Yu. Saat dia merawat serangga Iblis lapis baja besi tadi, dia mengabaikan hal ini dan mengeluarkan roh air tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyangka Raja Iblis Keraputi akan menangkap basah dia. Aku tidak tahu. Suara Kiaosue merendah saat dia diam-diam melirik Mu Yu di antara kerumunan, merasa sedikit bingung. Dia tahu bahwa jika identitas Mu Yu terungkap, dia tidak akan bisa tetap berada di ras manusia. Jika Raja Iblis mengungkapkan masalah ini, bukankah itu akan merugikannya? Raja Iblis Keraputi mengangguk sambil berpikir dan berkata sambil bercanda, Kiaosue, Mu Yu yang tidak bisa kamu lupakan itu berdiri di sisi ras manusia. Ini tidak baik, aku perlu membantunya. Kakek kera, jangan. Kiaosue buru-buru berkata. Tapi Raja Iblis Keraputi telah mengambil langkah maju dan bergabung ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping Mu Yu. Mu Yu hanya merasakan tekanan spiritual yang sangat besar datang dari sampingnya. Dia tiba-tiba merasakan krisis yang tak ada habisnya menyelimuti tubuhnya. Saat dia ingin melawan, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya dipenjara dengan kuat. Kemudian, Raja Iblis Keraputi tertawa jahat dan menarik Mu Yu keluar dari gua. Bajingan. Raja Iblis Keraputi, lepaskan Lan Feng. Kompetisi belum berakhir dan Anda sudah marah karena malu. Chang Wan Zi berteriak dengan marah. Kecepatan Raja Iblis Keraputi terlalu cepat. Bahkan Daois Chang Wan Zi dan Yuan Hua tidak mampu menghentikannya. Mereka bertiga sudah bergegas menuju Raja Iblis Keraputi, ingin merebut Lan Feng dari tangannya. Raja Iblis Keraputi, kamu adalah Raja Iblis yang bermartabat. Namun kamu menggunakan metode tercelah seperti itu untuk menghadapi junior dari ras manusia. Tongkat Yuan Hua Daois berkedip dengan lampu hijau. Tubuhnya masih bungkuk, namun saat ini, dia memancarkan aura yang menakutkan. Ekspresi ramahnya menghilang dan digantikan dengan sedikit kemarahan. Lepaskan aku, monyet tua berbulu. Mu Yu dengan marah meronta, tapi Raja Iblis Keraputi hanya menatapnya dengan mengejek. Kemudian dia tertawa dan berkata kepada semua orang yang berkultifasi sendiri, Lelucon yang luar biasa. Mu Yu awalnya adalah anggota ras Iblis. Kapan dia menjadi anggota ras manusia? Mu Yu. Pengkhianat ras manusia itu, Mu Yu. 288. Mu Yu. Apakah Raja Iblis Keraputi bingung? Orang di tangannya jelas adalah Lan Feng, yang baru saja berjuang demi umat manusia. Kapan dia menjadi Mu Yu? Sosok Chang Wan Zi juga berhenti di udara. Dia terkejut sesaat, lalu dengan dingin mendengus, siapa yang kamu panggil Mu Yu. Saat ini, nama Mu Yu bisa dikatakan sudah dikenal semua orang. Belum lagi yang lain, Raja Iblis Keraputi yang datang untuk memprovokasi umat manusia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Mu Yu. Raja Iblis Keraputi telah mengungkapkan identitas Mu Yu, dan bahkan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang, bahkan jika Mu Yu melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Mu Yu ditahan oleh Raja Iblis Keraputi dan tidak bisa bergerak. Dalam hatinya, dia sudah mengutuk 19 generasi leluhur Raja Iblis Keraputi. Dia sudah khawatir jika dia bergerak, identitasnya akan terungkap, jadi dia sangat berhati-hati. Dia tidak menyangka Raja Iblis Keraputi yang licik masih bisa menangkapnya. Lepaskan aku, monyet tua. Mu Yu mengutuk tanpa basa-basi. Raja Iblis Keraputi tersenyum dan menepuk wajah Mu Yu, aku baru tahu bahwa wajahmu tidak normal. Biarkan aku memberimu facelift. Tanpa menunggu Mu Yu protes, Raja Iblis Keraputi mengulurkan tangannya yang berambut putih dan menyentuh wajah Mu Yu, membuat Mu Yu merasa jijik. Dia berteriak, monyet tua, aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku. Jika kamu menjelekanku, aku akan melawanmu sampai mati. Tapi sudah terlambat, Mu Yu hanya merasakan kekuatan spiritual di wajahnya mulai menghilang. Wajahnya berangsur-angsur kembali ke tampilan aslinya. Meskipun reputasi Mu Yu bagus, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupanya. Namun, masih ada beberapa talenta muda yang pernah berkunjung ke Pulau Fusian. Ketika Mu Yu membuat kekacauan di Pulau Fusian, orang-orang ini juga hadir. Jadi ketika Raja Iblis Keraputi melepas penyamaran di wajah Mu Yu, langsung ada orang yang berseru tak percaya. Ini benar-benar Mu Yu. Benar, itu dia. Jadi Lan Feng adalah Mu Yu, tapi bukankah dia terjebak di surga kedua? Kapan dia keluar dari surga kedua? Seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, para penggarap tiba-tiba menjadi gempar. Mereka mulai menunjuk ke arah Mu Yu, yang berada di udara. Banyak orang yang sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka marah dengan pernyataan Raja Iblis Keraputi bahwa, Mu Yu adalah anggota ras iblis kami. Raja Iblis Keraputi dengan berani mengucapkan kalimat ini. Bukankah itu berarti Mu Yu benar-benar berhubungan dengan Raja Iblis Keraputi? Sejak Mu Yu membantu Raja Iblis Keraputi melarikan diri, para pembudidaya terus membicarakannya. Banyak orang percaya bahwa Raja Iblis Keraputi telah menggunakan seni iblis untuk menyihir Mu Yu, dan Mu Yu telah membayar harganya dan terjebak di surga kedua. Oleh karena itu, tidak ada yang pergi mencari keberadaan Mu Yu. Siapa sangka Raja Iblis Keraputi tiba-tiba menggunakan cara seperti itu untuk menarik Mu Yu dari tangan para pembudidaya? Monyet tua, siapa anggota ras iblismu? Jangan membuatku jijik, Mu Yu dengan marah mengutuk. Bocah busuk, aku memberimu wajah dan kamu masih tidak menginginkannya. Ras iblis kami adalah ras yang unggul. Bahkan jika kamu ingin bergabung dengan kami, aku tidak akan menerimamu. Bagus kalau kamu tidak mau menerimaku. Lalu kenapa kamu melakukan ini padaku? Mu Yu hampir meledak marah. Raja Iblis Keraputi mencibir dan berkata, bukan apa-apa, aku tiba-tiba ingin bersenang-senang. Kamu tiba-tiba berlari keluar dan mengacaukan rencanaku. Aku harus membuatmu membayar harganya. Tentu saja saya tidak akan melakukannya sendiri. Anda dapat kembali ke ras manusia anda. Raja Iblis Keraputi melepaskan Mu Yu. Dia tidak ingin menculik Mu Yu. Dia hanya ingin mencari masalah dengan Mu Yu. Sekarang identitas Mu Yu telah terungkap dan dia mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas. Dia telah memaksa Mu Yu ke dalam situasi putus asa. Ras manusia telah berteriak untuk menghajar ras iblis. Raja Iblis Keraputi ingin melihat bagaimana ras manusia akan menghadapi orang yang telah menyebabkan masalah bagi ras manusia dan juga membawa kejayaan bagi ras manusia. Mu Yu dan Raja Iblis Keraputi menjauh agak jauh. Namun, tatapan yang lebih tidak ramah tertuju padanya. Seperti yang dipikirkan Raja Iblis Keraputi, Mu Yu telah menjadi sasaran kritik publik terhadap ras manusia. Banyak petani tidak mempercayai Mu Yu. Raja Iblis Keraputi sangat licik. Dia sengaja mengungkap identitas Mu Yu dan kemudian menonton pertunjukan itu dari pinggir lapangan. Dia ingin membalas dendam pada Mu Yu karena mengacaukan kompetisi. Namun, tidak ada yang mengira sosok cahaya akan melayang keluar dari ras manusia dan langsung menuju Mu Yu. Kakak Mu Yu, suara terkejut Tian Ran terdengar. Kemudian, Mu Yu hanya merasakan semburan aroma dan Tian Ran melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kamu benar-benar keluar dari lapisan surga kedua. Itu hebat. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Tian Ran menangis bahagia. Saat dia melihat Mu Yu, dia merasa segalanya menjadi begitu indah. Seolah-olah dia telah menemukan kembali sesuatu yang telah hilang di hatinya. Kegembiraan yang tak ada habisnya memenuhi dadanya. Mu Yu juga memeluk Tian Ran. Hatinya hangat, tapi dia juga merasa ada yang sedikit rumit. Saat ini, identitasnya sangat sensitif. Tian Ran berkewajiban untuk mengikutinya. Jika dia diburu oleh ras manusia, dia takut Tian Ran akan terlibat. Maaf, Tian Ran. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Bisik Mu Yu. Keduanya berpelukan di udara, tapi semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Ras iblis muncul dan menimbulkan masalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan generasi muda mereka. Tian Ran dan Lan Feng berdiri dan memberi pelajaran pada ras iblis, membantu ras manusia melampiaskan kemarahan mereka. Namun siapa sangka bahwa Lan Feng adalah Mu Yu, dan pelaku utama yang melepaskan Raja Iblis Keraputi? Kamu adalah Mu Yu. Chang Wan Zi mendengus. Dia juga sangat terkejut karena Lan Feng adalah Mu Yu. Siapa sangka si jenius yang bertarung melawan empat orang ras iblis sendirian adalah pemicu masalah ini? Ya, saya selamat dari bencana dan kembali dari lapisan surga kedua. Mu Yu menjawab dengan tenang. Matanya menatap Luo Sang. Luo Sang juga mengerucutkan bibirnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu jelaskan? Chang Wan Zi bertanya lagi. Mu Yu mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu percaya dengan penjelasanku? Apapun yang terjadi, kamu harus kembali bersamaku dan menerima interogasi dari sekte-sekte besar. Kamu perlu memberikan penjelasan kepada dunia budidaya mengapa kamu berkolusi dengan ras iblis. Chang Wan Zi mendengus. Senior, kakak Mu Yu pasti mengalami beberapa kesulitan. Aku tahu dia bukan orang seperti itu. Tian Ran cepat berkata. Chang Wan Zi melihat kata-kata Tian Ran dan ekspresinya sedikit mereda. Dibandingkan dengan hubungan yang tidak jelas antara Mu Yu dan Raja Iblis Keraputi, Tian Ran lebih polos. Dia berasal dari sekte debu merah dan membantu ras manusia melawan. Bahkan jika dia bersama Mu Yu sekarang, dari tindakannya barusan, jelas dia tidak tahu bahwa Lan Feng adalah Mu Yu. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan. Ceritakan kesulitan apa yang dia alami. Kata Chang Wan Zi. Saudara Mu Yu, cepat jelaskan kepada senior bahwa kamu dan ras iblis tidak bersalah, kan? Tian Ran berkata dengan penuh semangat. Mu Yu dengan penuh kasih menepuk kepala Tian Ran, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku hanya ingin membantu Kiao Sui karena dia manusia. Aku tidak ingin dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ras iblis. Dia tidak bisa menjelaskan, apakah dia seharusnya mengatakan bahwa dia membantu Kiao Sui karena kemampuannya mengendalikan air. Itu bukan alasan yang cukup bagus. Kata Chang Wan Zi. Langkah kaki Luo Sang melintas dan dia datang ke sisi Mu Yu. Saat dia melihat penampilan Mu Yu, dia tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan, seolah-olah dia sudah menduganya. Kenapa kamu tidak diam saja dan menunggu aku membawamu pergi? Bukankah kamu tidak senang jika kamu tidak membuatku kesulitan? Luo Sang langsung memarahi Mu Yu. Sama seperti Mu Yu yang tidak menyukai kakak laki-laki kedua yang murahan ini, kakak laki-laki kedua juga tidak menyukai kakak laki-laki junior ini. Mu Yu tidak senang. Dia juga punya masalah dengan Luo Sang, jadi dia berkata, kakak senior, kamu salah. Biasanya yang datang ke saya adalah masalah, bukan sebaliknya. Kalian berdua adalah kakak laki-laki dan adik laki-laki. Anda juga murid Deadwood Evergreen dari Sekte Pilkauldron saya. Pendeta Tao Yuan Hua perlahan-lahan datang ke sisi Chang Wan Zi dan mengamati Luo Sang dan Mu Yu dengan terkejut. Deadwood Evergreen, aku tidak kenal dia. Luo Sang berkata dengan singkat. Mu Yu merasa jika dia menjelaskan masalah ini, mungkin akan menjadi berantakan. Sebenarnya, Deadwood Evergreen bukanlah master aslinya. Gurunya adalah pedang dewa sejati Ying Chen Feng dari benua ketiga. Tapi kalau dia mengatakan semua ini, siapa yang akan percaya padanya? Tidak peduli apa, Mu Yu harus kembali ke Pilkauldron Sek bersamaku. Belum lagi hubunganmu dengan ras iblis, kamu juga perlu menjelaskan kenapa cucu si Deng Tian mati di tanganmu. Selain itu, Gu Yi Suanyu dari gerbang neraka juga dikatakan dibunuh olehmu. Anda perlu menjelaskan semua ini dengan jelas. Tao Is Yuan Hua dicekik oleh Luo Sang, tapi dia tidak marah dan masih berbicara perlahan. Si Minghui ingin membunuhku, jadi aku hanya membela diri. Adapun Gu Yi Suanyu, dia pantas mati. Mu Yu berkata dengan santai. Chang Wan Zi sangat marah dengan sikap Mu Yu. Tidak ada junior yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Dia dengan marah berkata, kamu masih sombong setelah membunuh seseorang. Anda tidak diperbolehkan pergi ke manapun hari ini. Setelah masalah ini selesai, ikutlah bersama kami ke Sekte Pilkauldron dan tunggu hukuman sekte Anda. Mu Yu terkekeh dan berkata, Sekteku. Sekte saya bukanlah Sekte Pilkauldron. Aku berhutang budi pada Deadwood, tapi aku bukan muridnya. Saya bukan murid dari Pilkauldron Sek. Kerumunan di bawah kembali gempar. Mu Yu sebenarnya berani menghianati sektenya secara terbuka saat ini. Sungguh berani. Ekspresi Daois Yuanhua juga agak jelek. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Sekarang kamu sudah mengatakan ini, bahkan jika aku ingin melindungimu, itu tidak mungkin. Apa menurutmu aku bisa mempertahankan hidupku jika aku kembali bersamamu? Mu Yu mencibir. Sekte Pilkauldron masih memiliki si Dengtian. Jika si Dengtian ingin membalaskan dendam cucunya, siapa yang bisa menghentikannya? Jika kamu tidak kembali bersama kami, apakah kamu pikir kamu bisa terbang? Chang Wan Zi sangat marah dan mengulurkan tangan untuk merayuh Mu Yu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mu Yu masih ingin bergabung dengan ras iblis kita. Raja Iblis Keraputi tertawa terbahak-bahak dan mendorong Chang Wan Zi mundur. Raja Iblis Keraputi, jangan melangkah terlalu jauh. Chang Wan Zi mendengus. Mu Yu dan Luo Sang sudah mundur. Tian Ran ingin mengikuti mereka, tapi Peripiao Miao meraih Tian Ran dan berkata, kamu tidak bisa pergi. Tidak, aku ingin bersama kakak Mu Yu. Tian Ran ingin melepaskan diri dari Peripiao Miao, tetapi di depan Peripiao Miao, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Mu Yu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tian Ran tentu saja tidak bisa mengikutinya. Dia sekarang menjadi buronan kriminal di dunia budidaya. Dia tidak bisa menyeret Tian Ran ke bawah. Si Men Wu Ji, kemarilah. Luo Sang berteriak. Si Men Wu Ji memasang ekspresi pahit di kejauhan. Jelas sekali, dia sangat ogah terlibat dalam air berlumpur ini. Tapi entah kenapa, dia masih mendarat di samping Mu Yu dan menatap Mu Yu. Sial, tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali saya bertemu dengan saudara ipar saya. Kali ini, saya akan dimarahi oleh orang-orang di dunia budidaya lagi. Sial, apakah kamu belum cukup dimarahi? Juga, aku bukan saudara iparmu. Mu Yu hanya ingin menendang orang ini. Si Men Wu Ji, kamu ingin membantu Mu Yu pergi? Yuan Hua bertanya sambil bersandar pada tongkatnya. Si Men Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, saya tidak membantu siapapun. Hanya saja saya mungkin menempuh jalan yang sama dengan mereka. Saat dia selesai berbicara, Si Men Wu Ji tiba-tiba berdiri. Evil Netherfan miliknya tiba-tiba berubah menjadi kipas besar dan langsung mengipasi ke arah kerumunan. Tiba-tiba, angin kencang menderu, pasir dan batu beterbangan, dan pedang Ki yang menakutkan menebas ke arah Yuan Hua dan yang lainnya. Yuan Hua dengan dingin mendengus, dan dengan lambayan tangannya, bila Ki menghilang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah ketiga orang itu. Mu Yu mengeluarkan pil angin ke Kaisaran yang telah dia peras dari orang tua itu. Ini adalah pil peringkat enam, khusus digunakan untuk melarikan diri. Bahkan seorang ahli pemutusan roh tidak akan mampu mengejarnya. Pada saat itu, lelaki tua itu tanpa malu-malu memberikannya kepada Mu Yu, tetapi Mu Yu enggan menggunakannya. Bagaimanapun, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Pegang rat-rat, Luo Sang berkata dengan suara berat. Aura kekerasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan pedang surga terbakar di tangannya sudah terhunus. Lampu merah muncul dari tanah, dan bersama dengan pedang ki yang tajam, itu menyapu semua pembudidaya. Semua orang terkejut saat mengetahui betapa kuatnya Luo Sang. Jika budidaya pedang ini tidak mencukupi, maka pedang itu pasti akan habis. Kamu berani? Chang Wan Zi sangat marah. Pedang ki Luo Sang menebas ke arah para penggarap. Bagaimana orang-orang ini bisa menolak? Dengan lambayan tangannya, dia berbalik dan muncul di depan semua orang, mencegat pedang ki. Mu Yu meminum pil angin kekaisaran. Mu Yu merasa tubuhnya seringan burung layang-layang, dan gelombang energi spiritual muncul di tubuhnya tanpa alasan. Energi spiritual ini mendukung seluruh tubuh Mu Yu. Mu Yu berteriak keras, dan auranya menutupi simen Wu Ji dan Luo Sang. Luo Sang juga bertepuk tangan dengan keras, dan energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari tangannya. Dengan kilatan lampu merah, ketiga orang itu tiba-tiba menghilang di udara. Tidak ada pandangan ke depan, dan mereka menghilang begitu saja. Apa? Yuan Hua terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ketiga orang itu menghilang seperti ini? Dia melirik ke arah timur, dan aura ketiga orang itu muncul di sana. Saat dia hendak mengejar mereka, Raja Monster Keraputi tiba-tiba menamparnya. Kita belum selesai. Jangan khawatir tentang orang lain. Raja Monster Keraputi sepertinya berniat membiarkan Mu Yu dan yang lainnya pergi. Dengan senyuman di wajahnya, dia memblokir Chang Wan Zi dan Yuan Hua Daoi sendirian. Dia masih tenang dan bahkan tidak terengah-engah. Jika dia benar-benar bertarung, ketiga senior dari ras manusia ini tidak akan cukup untuk menghadapinya. 289. Seribu mil jauhnya dari desa delapan rumput, kehampaan beriak dan lampu merah menyala. Mu Yu dan dua lainnya melangkah keluar. Mereka seharusnya tidak mengejar kita. Si Menwuji membuka kipasnya dan dengan santai mengipasi dirinya sendiri. Saya pikir kita harus memberi nama pada kita bertiga. Kita dapat mempertimbangkan untuk melakukan debut di dunia budidaya. Mu Yu sangat ingin menamparkan Si Menwuji. Saat mereka melarikan diri, Si Menwuji terus bergumam tentang trio terbaik, trio paling tampan di dunia budidaya, tiga tuan muda dari desa delapan rumput, dan seterusnya. Dia sangat vulgar dan tidak menganggap serius melarikan diri sama sekali. Jika Raja Iblis Keraputih tidak dengan sengaja melepaskan mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Adapun mengapa Raja Iblis Keraputih membantu mereka melarikan diri, apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Jika mereka bertiga lolos, apa yang akan digunakan umat manusia yang tersisa untuk melawan ras monster? Mu Yu duduk di tanah, terengah-engah. Meskipun dia bisa berlari lebih cepat setelah meminum Imperial Windpill, dia masih harus membayar akibat dari mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Setelah sekian lama, dia bertanya, kakak senior, mengapa kalian berdua ada di sini? Luo Sang dengan tidak sabar menatap Mu Yu dan berkata, apakah kamu pikir aku ingin datang ke sini? Saya datang ke sini untuk mencari anda. Sangat mengganggu. Lain kali, aku akan membiarkan kakak tertua melakukan kerja keras seperti ini sendiri. Nada suara Luo Sang sangat tidak puas. Terakhir kali, dia menimbulkan masalah baginya di Pulau Abadi Terapung, dan kali ini, dia melakukan kejahatan lain. Dia merasa jika bukan karena statusnya sebagai kakak kedua, dia tidak akan peduli dengan masalah sepele Mu Yu. Mu Yu terlalu malas untuk memperhatikan sifat kasar kakak kedua ini. Ada banyak hal yang tidak dia lakukan dengan sengaja. Dia berkepala dingin dan membuat dirinya mendapat masalah. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Sang, dia berkata dengan terkejut, kakak tertua juga ada di sini. Tapi bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Luo Sang mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu apa kemampuan kakak tertua? Kakak tertua mengatakan bahwa setiap orang memiliki medan kekuatan khusus, terutama beberapa dari kita. Dia memasang logam khusus pada tubuh kami, dan dalam jarak tertentu, dia bisa merasakan lokasi kami. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba berkata bahwa dia merasakanmu, jadi dia memintaku untuk mencarimu. Mata Mu Yu membelalak. Dia tahu bahwa Cheng Yan bisa mengendalikan logam, tapi kenapa dia tidak tahu kapan tubuh Mu Yu diisi dengan logam khusus. Tidak perlu berpikir. Pedang klon bayangan, kata Luo Sang. Cheng Yan menambahkan logam ke Sado Klone Suot. Ini bisa menjelaskan mengapa Mu Yu tidak menyadarinya. Ia teringat saat berada di Gunung Fulong, Cheng Yan sebenarnya bisa menemukan Gua Kalajengking laba-laba malang di tengah malam. Dia pasti mengandalkan pedang klon bayangan untuk menemukan Mu Yu. Di mana dia? Mu Yu bertanya. Si Men Wu Ji menyela, kami datang ke sini khusus untuk menyelidiki masalah Yumon. Kami tinggal di sini selama lebih dari sebulan, tapi kami tidak menyangka akan menemukan Anda. Ada yang tidak beres di sekitar kota Miss Breat. Yumon sangat sering dikunjungi, jadi Cheng Yan pergi menyelidikinya terlebih dahulu dan meminta kami mencarimu. Saat Anda bertarung dengan iblis, Luo Sang sudah mengenali teknik pedang leluhur keluarga Anda, sembilan panduan pedang surgawi. Sembilan panduan pedang surgawi tidak ada bandingannya di dunia, dan mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Tian Ran mengetahui teknik pedang ini, tapi sayangnya, dia sedang dalam masa pemulihan, jadi dia tidak melihat teknik pedang Mu Yu. Si Men Wu Ji, bagaimana kamu tahu tentang sembilan panduan pedang surgawi? Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Aku bahkan tahu kamu bisa mengendalikan tanaman, kata Si Men Wu Ji bangga. Mu Yu tidak menanyakan pertanyaan ini. Orang ini gila, tapi sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Luo Sang. Luo Sang mungkin memberitahunya. Dia memikirkan gurunya dan dengan cepat berkata, kakak senior, guru meninggalkan pegunungan Moyun. Dia berkata dia akan pergi ke Sye Bulau untuk menghentikan munculnya iblis. Dia tidak melanjutkan karena setan sudah muncul. Si Men Wu Ji berkedip dan berkata, dengan kultifasi tuanmu, mengapa dia akan menemukan tuanku? Sye Bulau adalah tuanmu. Mu Yu terkejut. Si Men Wu Ji sebenarnya adalah murid Sye Bulau. Si Men Wu Ji merasa bahwa Mu Yu tidak mempermasalahkan apapun, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada yang aneh, pedang bayangan Chen Feng yang terkenal pergi mencari Sye Bulau. Itu bukan hal yang baik. Tahukah kamu bahwa tuanku Sye Bulau paling membenci tuanmu? Saat dia menerimaku sebagai muridnya, dia membuatku bersumpah bahwa jika aku bertemu pedang bayangan Chen Feng atau muridnya, aku akan memotong jarinya terlebih dahulu. Jika tidak, kultifasi saya akan rusak dan saya akan mati mendadak. Kamu bersumpah. Mu Yu tercengang. Ya, aku bersumpah. Si Men Wu Ji mengangguk. Kemudian, Mu Yu memandang Luo Sang, lalu memandang dirinya sendiri. Orang ini selalu muncul di hadapan mereka, berbicara dan tertawa. Tidak ada yang lain. Apa hubungannya urusannya dengan saya? Si Men Wu Ji mengerutkan bibirnya. Kau bersumpah dengan sumpah beracun. Aku sudah bersumpah banyak racun dalam hidupku, tapi tak satupun yang terpenuhi. Jika kamu ingin mendengarnya, aku bisa memberimu satu sekarang juga. Si Men Wu Ji tertawa, lalu mengulurkan empat jarinya. Aku bersumpah, semua gadis cantik di dunia kultifasi murni bersamaku. Jika ada setengah kebohongan pun, semoga surga menyambarku dengan lima sambaran petir. Tiba-tiba, beberapa awan hitam melayang di langit, dan suara guntur samar terdengar. Namun dengan sangat cepat, guntur itu menghilang. Kau tahu, bahkan petir pun tidak bisa menyambarku. Si Men Wu Ji berkata dengan puas. Mu Yu akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari sekte jahat hidup begitu riang. Mereka pada dasarnya tidak takut akan karma, dan tidak perlu berpikir terlalu banyak. Selama mereka bahagia, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu kita harus cepat mencari Tuhan. Mu Yu tidak tahu orang seperti apa Si Men Wu Ji, tetapi dari nada bicara Si Men Wu Ji, sepertinya Si Ebu Lao memiliki dendam yang mendalam terhadap Suot Sado Chen Feng. Budidaya pedang bayangan Chen Feng hanya pada periode jindan. Jika dia pergi mencari Si Ebu Lao, dia akan mendekati kematian. Namun, Luo Sang menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Menurut situasi saat ini, Tuhan seharusnya sudah pergi mencari Si Ebu Lao. Si Ebu Lao dan Patriark Azure Dragon dari Demon Rache memiliki hubungan persahabatan. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan negosiasi. Negosiasi? Negosiasi apa? Mu Yu bertanya dengan bingung. Si Men Wu Ji menutup kipasnya, dan berkata dengan penuh arti, sekarang ras iblis telah terbentuk, istana tiga kali lipat tidak akan tinggal diam. Namun, istana tiga kali lipat tidak mengeluarkan perintah apapun kepada sekte lain untuk menangani ras iblis. Ini berarti istana tiga kali lipat telah diam-diam menyetujui munculnya ras iblis. Kali ini Yumon semakin merajalela. Tidak hanya kota Lanbreat, semua kota di benua tiga kali lipat diserang oleh Yumon. Jika kita secara sembarangan memulai perang dengan ras iblis saat ini, itu akan sangat merugikan. Selain itu, Raja Iblis tidak membunuh siapapun kali ini. Jika tidak ada yang memperingatkannya, dia tidak akan begitu berbelas kasihan kepada umat manusia. Luo Sang melanjutkan. Mu Yu juga mempertimbangkan masalah ini. Ras iblis telah ditindas oleh umat manusia selama ribuan tahun. Ketika Raja Iblis Keraputi muncul, dia seharusnya tidak terlalu berbelas kasihan kepada umat manusia. Namun, selama kompetisi, dia berpesan kepada rakyatnya sendiri untuk tidak melukai umat manusia. Ini bukan gayanya. Dengan kultivasinya, bahkan jika murid-murid muda umat manusia terbunuh, tidak ada yang berani menyelesaikan masalah dengannya. Kalian telah menyelidiki situasi Yumon. Apa yang kalian temukan? Mu Yu bertanya. Simen Wu Ji dan Luo Sang saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Jelas, mereka tidak menemukan banyak hal. Luo Sang berkata, saya mengikuti fire Yumon ke sarang mereka, tapi selain melihat mereka melompat-lompat di lava, tidak ada yang luar biasa. Orang-orang yang ditinggalkan Yumon di luar semuanya adalah prajurit udang dan jenderal kepiting. Karakter yang sangat kuat tidak ada di sini. Cheng Yan mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Jin Yumon sepertinya sedang membangun susunan transmisi untuk pergi ke lapisan surga kedua. Dia awalnya ingin meminjam susunan transmisi Jin Yumon untuk pergi ke lapisan surga kedua untuk menemukanmu. Untungnya, kamu keluar sendiri, sehingga kami tidak kesulitan melakukan perjalanan. Luo Sang melirik Mu Yu. Jelas sekali, Mu Yu selalu mencari masalah untuk mereka. Mu Yu tersenyum canggung. Dalam hatinya, dia cukup tersentuh. Ketika semua orang di dunia penggarap berteriak untuk memukuli Mu Yu, setidaknya saudara-saudaranya yang bela diri masih berdiri di sisinya. Kemudian Mu Yu teringat ketika dia dan Kiaosue secara tidak sengaja memasuki wilayah Yumon di lapisan surga kedua. Ini berarti jejak kaki Yumon sudah menyebar ke lapisan langit kedua. Spirit Ki di lapisan surga kedua sangat padat. Sangat membantu mereka memulihkan kekuatan mereka. Ini bukanlah kabar baik. Siapa nama gadis dari monster Rache itu? Dia berada di pihak yang sama dengan kita. Kita perlu menjelaskan semuanya padanya. Luo Sang menyebut Kiaosue. Dia secara alami mengenali kemampuan Kiaosue dari pertarungan antara Mu Yu dan Kiaosue. Mu Yu memberitahu Luo Sang tentang masalah dia dan Kiaosue di lapisan surga kedua. Untuk pertama kalinya, Luo Sang tidak mengatakan bahwa Mu Yu ikut campur dalam urusan orang lain. Dia berkata, kamu akhirnya melakukan sesuatu dengan benar. Dalam situasi itu, Kiaosue benar-benar harus diselamatkan. Mu Yu tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Setelah menyelamatkan Kiaosue, dia hampir mati di lapisan surga kedua. Luo Sang, orang ini, sebenarnya mengecilkannya. Seolah-olah Mu Yu pantas menderita menggantikan Kiaosue. Mengenai bagaimana dia keluar, Mu Yu juga memberikan penjelasan kasar kepada Luo Sang. Si Men Wu Ji sangat penasaran. Dia juga ingin melihat mata spirit Ki. Namun, Mu Yu memberitahunya bahwa ada tekanan yang tak tertahankan di penghalang langit dan bumi. Jika dia tidak ingin mati, dia bisa pergi dan melihatnya. Baru setelah itu, dia menyerah pada gagasan ini. Mulai sekarang, kamu hanya perlu mengikuti kami dengan patuh. Jangan berlarian. Kita perlu mencari kakak tertua dan kemudian kembali ke Taman Fifty Mile di selatan. Kata Luo Sang. Namun, Mu Yu tahu ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dia telah mendapatkan bunga pembersih jiwa sembilan Ki dan rumput netherworld. Ada harapan bagi tuannya untuk memulihkan budidayanya. Dia harus kembali ke Sekte Kualipil dan meminta pohon mati untuk membantu Feng Hao Shen memurnikan pilnya. Kakak senior, kamu harus cepat mencari tuan. Jangan biarkan dia kembali ke Pegunungan Moyun. Aku harus kembali ke Sekte Kualipil. Pohon mati dapat membantu tuan kita memulihkan budidayanya. Mu Yu khawatir jika tuannya kembali ke Pegunungan Moyun, akan merepotkan baginya untuk memberikan pil yang dimurnikan dari pohon mati kepada tuannya. Mu Yu telah menembus tahap keluar tubuh. Dia tidak bisa kembali ke Pegunungan Moyun. Kamu sebaiknya berhati-hati ketika kembali ke pil Kualdron Sek. Tempat itu tidak menyambutmu sekarang. Luo Sang tahu bahwa masalah ini sangat merepotkan. Dia dan si Men Wu Ji harus menemukan si Ebu Lao dan melihat apakah mereka dapat menemukan tuan mereka. 290. Persaingan antara ras iblis dan ras manusia di desa delapan rumput telah berakhir. Ras manusia memenangkan tujuh pertandingan sedangkan ras iblis hanya memenangkan tiga pertandingan. Menurut perjanjian dengan Raja Iblis Keraputi, hak untuk menggunakan mata energi spiritual desa delapan rumput harus dipinjam oleh ras iblis selama tiga bulan setiap tahun. Hasil ini sepertinya merupakan kemenangan telak bagi umat manusia, namun bagi banyak orang yang membudidayakan diri, 10 pertandingan ini cukup menyedihkan. Pertama-tama, banyak kultifator mandiri tidak mau mengakui bahwa Mu Yu, yang dianggap sebagai pengkhianat oleh dunia kultifator mandiri, telah membantu umat manusia memenangkan empat pertandingan. Yang lebih menakutkan lagi adalah salah satu pertandingannya adalah ketika dia mengalahkan ras iblis di tahap kesembilan tahap keluar tubuh sebagai kultifator tahap keluar tubuh tahap pertama. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dua kultifator tahap keluar tubuh umat manusia lainnya telah menang. Salah satunya berasal dari sekte jahat yang dibenci semua orang, dan yang lainnya berasal dari Luo Sang yang tidak dikenal yang merupakan kakak laki-laki Mu Yu. Tidak ada yang tahu siapa Tuan Mu Yu dan Luo Sang. Meskipun Mu Yu secara nominal adalah murid Deadwood Evergreen dari Pil Caldron Sek, pada kenyataannya, sebelum Deadwood Evergreen menerimanya sebagai murid, dia sudah mengendarai Dragon Vines ke mana-mana di Floating Immortal Island. Seolah-olah keduanya muncul begitu saja di tiga benua, kakak laki-laki junior selalu gelisah, dan kakak laki-laki senior selalu datang untuk membereskan kekacauan. Jika mereka bisa menerima hal di atas, maka ketika, tiga tuan muda dari desa Delapan Rumput, yang telah memenangkan kejayaan bagi umat manusia, menyombongkan diri setelah pertarungan, mereka merasa diremehkan. Bahkan Chang Wan Zi, Daois Yuan Hua, dan Peri Piao Miao, tiga senior terkenal, tidak dapat menghentikan mereka. Jelas sekali betapa arogannya ketiga orang ini. Setelah Mu Yu dan dua lainnya melarikan diri, bala bantuan umat manusia tiba. Orang yang turun tangan adalah pendekar pedang mulia Zhang Sun Gaoyang dari Istana Raksasa. Kultivasinya juga berada di tahap ke-9 tahap keluar tubuh, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Sun Gaoyang yang tak terkalahkan akan kalah dari ras iblis. Dari sepuluh pertandingan, hanya satu yang dimenangkan oleh sekte yang benar-benar lurus, dan itu adalah Tian Ran, orang suci dari sekte Debu Merah. Dari enam kemenangan yang tersisa, empat datang dari pengkhianat Mu Yu, satu dari pengkhianat kakak senior Luo Sang, dan satu dari murid sekte jahat terkenal Si Men Wu Ji. Hasil dari sepuluh pertandingan ini menyebabkan banyak sekte lurus di tiga benua merasa murung. Bahkan ada orang yang lebih ekstrim lagi yang merasa itu memalukan. Kecuali Tian Ran, tidak ada generasi muda dari sekte lurus di dunia budidaya yang dapat melawan ras monster. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengandalkan pengkhianat dunia kultivasi dan sekte jahat yang dibenci semua orang. Beberapa orang yang mengaku sebagai orang yang berkultivasi lurus ditampar wajahnya. Tanpa kecuali, nama Mu Yu sekali lagi menyebar ketiga benua, dan banyak orang senang membicarakannya. Saat ini, opini semua orang tentang dirinya telah berubah. Karena dia membela umat manusia dan memberi pelajaran pada ras monster, banyak orang mulai curiga bahwa Mu Yu telah membantu Raja Iblis Kera Putih melarikan diri. Pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Tentu saja, ada juga orang yang menganggap ini adalah konspirasi antara Mu Yu dan ras monster. Ras monster sengaja merencanakan kompetisi seperti itu agar Mu Yu diterima lagi oleh umat manusia, untuk mencapai motif tersembunyi. Beberapa gosip mulai menyebar di kalangan umat manusia, mengatakan bahwa ketika mereka berada di lapisan kedua surga, para murid gerbang neraka diam-diam ingin menggunakan sembilan formasi kepemilikan untuk mendapatkan jiwa Raja Iblis Kera Putih, tetapi dihentikan oleh Mu Yu. Beberapa orang yang sibuk bertanya tentang apa itu sembilan formasi kepemilikan dan menemukan bahwa ribuan jiwa murni digunakan sebagai katalis. Mereka segera mulai mengutuk metode gerbang neraka. Untuk sementara waktu, dua kata, Mu Yu, didorong ke garis depan badai, dan setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang dia. Sekte Danding. Raffining Hartcliffe adalah tempat di Sekte Danding yang khusus memenjarakan murid yang melakukan kesalahan. Pegunungan di sini mengjulang tinggi hingga ke awan dan diselimuti kabut. Suasananya sangat tenang. Orang yang memurnikan pil harus memurnikan hatinya terlebih dahulu. Jika hati tidak tenang, pilnya tidak akan murni. Ketika seorang murid tidak sabar dan terburu nafsu, gurunya akan selalu menghukum mereka dengan mengirim mereka ke Raffining Hartcliffe untuk merenungkan kesalahan mereka selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Di bawah Raffining Hartcliffe terdapat formasi pemenjaraan pil. Jika seorang murid telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, mereka akan dipenjarakan di sini untuk menunggu hukuman. Ada 81 formasi pemenjaraan pil yang berdekatan satu sama lain. Mereka yang berada di luar formasi dapat melihat sekilas para tahanan di dalam dan setiap gerakan kecil akan diketahui oleh orang-orang yang menjaga formasi. Namun, mereka yang berada di dalam formasi tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Bagi para tahanan dalam formasi, mereka dikelilingi oleh tembok tebal. Hanya langit-langitnya yang merupakan langit sebenarnya, tapi tidak ada jalan keluar. Ada dua murid yang bertugas di masing-masing dari 81 formasi penjara pil yang bertanggung jawab menjaga para tahanan. Deadwood Evergreen telah dipenjarakan di formasi penjara pil ke-9 selama hampir satu tahun. Sejak Muyu membantu Raja Iblis melarikan diri dari lapisan langit kedua dan dianggap sebagai pengkhianat dunia budidaya, Deadwood Evergreen juga terlibat. Banyak petani yang mengutup Deadwood Evergreen. Saat itu, Deadwood Evergreen lah yang membawa Muyu kembali ke Sekte Danding, dan Deadwood Evergreen juga yang meminta Muyu untuk pergi ke lapisan surga kedua. Semua orang tidak bisa menghentikan Raja Iblis untuk melarikan diri dan tidak bisa menangkap Muyu, jadi Deadwood Evergreen menjadi kambing hitam. Karena tekanan eksternal, Daois Yundan tidak punya pilihan selain memenjarakan Deadwood Evergreen dalam formasi pemenjaraan pil. Penjaga formasi pemenjaraan pil pada awalnya adalah dua murid dari Sekte Danding, tetapi untuk beberapa alasan, penjaga lama, Penatua Leng, yang awalnya menjaga pavilion pil sutra, datang ke sini untuk menjaga para tahanan. Persis seperti itu, satu tahun berlalu. Setiap hari, penjaga tua itu akan bosan sampai mati di depan pondok formasi pemenjaraan pil, sambil membolak balik bukunya. Kadang-kadang, tatapannya tanpa sadar akan melihat formasi penjara pil ke-9, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ini sudah hari ketiga sejak Muyu melarikan diri dari lapisan surga kedua. Dia sekali lagi menyebabkan keributan di dunia budidaya dan berhasil menghilang. Kekosongan formasi pemenjaraan pil berfluktuasi, dan sosok Leng Bingswe diam-diam melangkah keluar, diam-diam berjalan menuju formasi pemenjaraan pil ke-9. Kamu bahkan tidak menyapa ayahmu, kata penjaga tua itu dengan acuh tak acuh. Leng Bingswe tidak menjawab, mengabaikan penjaga tua itu, dan langsung masuk ke formasi penjara pil ke-9. Formasi itu tidak menghentikannya untuk masuk. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya, jelas tidak puas dengan tindakan putrinya. Tidak berperasaan, aku di sini untuk melindungi keselamatan bajingan itu, tapi kamu bahkan tidak menyapaku. Kamu tidak menginginkan ayahmu lagi karena kamu punya kekasih, ini keterlaluan. Penjaga tua itu memarahi. Dalam formasi penjara pil ke-9, Deadwood Evergreen mengangkat kepalanya dan memandang Leng Bingswe, tidak menunjukkan keterkejutan apapun, dan berkata, kamu di sini. Leng Bingswe baru saja melihat ke arah Deadwood Evergreen, pria yang telah menghindarinya seumur hidup, sekarang tetap berada di sisinya dengan cara ini. Setiap hari, dia datang ke sini untuk menemui pria ini, dan setiap hari, orang bodoh ini akan mengucapkan tiga kata ini ketika dia melihatnya, dan kemudian dia tidak akan mengatakan apapun lagi. Apakah sulit sekali mengucapkan satu kata lagi kepadaku? Leng Bingswe bertanya. Deadwood Evergreen tidak berbicara, meskipun dia tidak lagi gagap, dia telah menjadi orang yang tidak banyak bicara di tahun ini. Leng Bingswe tahu bahwa Deadwood memiliki rasa bersalah yang mendalam terhadap Muyu. Hanya ketika dia bersama Muyu, dia akan berbicara lebih banyak. Meskipun Muyu selalu membuatnya marah, ketika dia mendengar bahwa Muyu tidak bisa keluar, hatinya tiba-tiba terasa kosong, seolah ada sesuatu yang penting yang hilang. Baru kemudian dia mengerti bahwa dia tidak tahu kapan, tapi dia sudah memperlakukan Muyu sebagai anaknya sendiri. Ia seperti ayah yang pemarah, sering marah pada anaknya sendiri, dan jika sedang marah, ia langsung mengangkat tangan untuk memarahi dan memukulinya. Namun ketika terjadi sesuatu pada anaknya, hatinya kacau, dan dia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan, membenci dirinya sendiri karena tidak mampu menyelamatkan anaknya. Awalnya, dia mengira dia dan Muyu hanya memanfaatkan satu sama lain. Muyu baik padanya karena Feng Hao Shen, dan tujuan utamanya mengajar Muyu hanya untuk Miaoyuan. Namun tanpa disadari, hubungan mereka tiba-tiba menjadi sangat halus. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Muyu, tapi dia tahu bahwa ketika dia bersama Muyu, dia merasa seperti dirinya yang sebenarnya. Anak pemberontak itu membalas, dan ayah yang pemarah itu memarahi. Perasaan yang sangat aneh. Dia jelas-jelas marah setiap saat, tapi dia sangat menyukai kehidupan seperti itu. Pemuda itu sangat penting bagimu. Leng Bingswe bertanya. Aku mengecewakannya, aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi ke lapisan surga kedua. Deadwood Evergreen terdiam cukup lama, dan akhirnya berbicara lagi. Ekspresinya sangat kesepian, dan matanya menunjukkan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Leng Bingswe duduk di depannya. Waktu tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan perubahan hidup. Apakah kamu hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadaku ketika aku menyebut pemuda itu? Leng Bingswe bertanya. Deadwood Evergreen membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Leng Bingswe melanjutkan, formasi teleportasi telah ditutup. Jika dia ingin keluar, dia hanya bisa menunggu 10 tahun. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, Anda masih memiliki 9 tahun untuk dinantikan. Dan 9 tahun kemudian, apakah menurut Anda dia bisa keluar? Kata-katanya seperti duri tajam, menusuk jauh ke dalam hati Deadwood Evergreen. Leontine Giyok teleportasi Sekte Danding selalu diawasi oleh Si Deng Tian. Karena keterbatasan formasi teleportasi, jumlah orang yang dapat diteleportasi terbatas, dan jumlah Leontine Giyok juga tetap. Dan sekarang cucu Si Deng Tian, Si Ming Hui, telah meninggal di tangan Mu Yu, bahkan lebih mustahil baginya untuk menggunakan kekuatannya untuk membuat Leontine Batu Giyok tambahan untuk menyelamatkan Mu Yu saat formasi teleportasi dibuka lagi. 9 tahun kemudian, dengan bakat Mu Yu, dia seharusnya sudah melangkah ke tahap keluar tubuh, dan formasi teleportasi tidak akan mampu memindahkannya keluar. Mu Yu di masa lalu seperti sinar matahari, menghilangkan kabut di hatinya. Mu Yu yang berlidah tajam seringkali membuat Deadwood sangat marah hingga kata-katanya sangat tajam. Tetapi bahkan dalam situasi di mana Deadwood kehilangan budidayanya, Mu Yu tidak meninggalkannya. Dia melindunginya setiap saat, dan bahkan menyatu dengan pil yang tidak lengkap, memungkinkan dia untuk memulai jalur kultifasi sekali lagi. Namun, Mu Yu yang sering membuatnya marah justru terjebak di lapisan langit kedua. Terlepas dari apakah Mu Yu memasuki lapisan surga kedua untuk Jian Ying, Chen Feng, atau untuk Miao Yu Yan, jalan ini dipandu oleh pohon mati. Sekarang Mu Yu berada dalam kesulitan seperti itu, dia tidak bisa lepas dari kesalahan di hatinya. Si Deng Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Kematian si Ming Hui merupakan pukulan besar baginya. Aku datang ke sini untuk menemuimu setiap hari untuk mencegahmu dibunuh secara diam-diam oleh si Deng Tian, belum lagi ayahku menjaga di luar setiap hari. Banyak orang mengkhawatirkanmu, tapi wajahmu selalu terlihat jauh, menolak memberitahu alasan sebenarnya Mu Yu memasuki surga kedua. Masalah Mu Yu membantu Raja Iblis pasti tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa Anda tidak memberitahu pemimpin sekte kakak senior dengan jelas? Deadwood menggelengkan kepalanya, ada beberapa hal yang tidak ada gunanya untuk dikatakan. Suara lelaki tua yang menjaga pavilion tiba-tiba terdengar dari luar, Su E R, Yundan menerima perintah dari Istana Tiga Kali Lipat. Dia mengumpulkan kita untuk mendiskusikan sesuatu bersama, kamu juga harus pergi. Leng Bing Su E mengerutkan kening, mengapa Istana Tiga Kali Lipat, yang telah menghilang selama beberapa dekade, mengeluarkan perintah saat ini? Istana Tiga Kali Lipat tidak pernah peduli dengan benar dan salahnya dunia kultivasi. Selama sekte lain tidak melakukan sesuatu yang terlalu keluar dari jalur, Istana Tiga Kali Lipat tidak akan ikut campur. Kekuatan misterius dan tak terduga ini mampu mencapai surga. Tidak ada sekte yang bisa menentang keinginan mereka. Keberadaan Istana Tiga Kali Lipat adalah untuk melawan Yumon. Hanya ketika Yumon muncul, barulah mereka memimpin semua pembudidaya untuk melawan Yumon. Setelah beberapa dekade, Istana Tiga Kali Lipat mengeluarkan perintah lagi. Itu pasti ada hubungannya dengan Yumon. Leng Bing Su E berdiri dan berjalan menuju tembok kokoh. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata dengan lembut, ada kabar bahwa murid Mu Yu keluar dari surga kedua. Dia bahkan memenangkan kembali umat manusia dalam konflik antara ras manusia dan ras iblis. Sekarang, dunia kultivasi memiliki pendapat berbeda tentang dia. Apa? Deadwood tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi Leng Bing Su E sudah pergi. Tembok kokoh tidak menghentikan Leng Bing Su E. Sosoknya langsung menyatu dengan dinding dan menghilang. Deadwood berdiri dan bergegas menuju dinding, tapi gelombang tak terlihat memantulkannya. Terima kasih telah menonton!